Setelah berkultivasi selama beberapa hari, Su Fang berhenti berkultivasi ketika baby snoring kembali. Dia juga mempelajari beberapa hal tentang puncak Ao Tian dari baby snoring. Misalnya, Ao Tian Chang Hen telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia tidak dipromosikan kembali menjadi penatua. Namun, puncak Ao Tian akan terus mempertahankan statusnya. Sekarang, semua orang membicarakan masa depan puncak Ao Tian. Apakah tempat itu akan terus berada di bawah asuhan Ao Tian Chang Hen, atau akan digantikan oleh sesepuh lain dan menjadi tempat latihan baru? Tidak peduli apa yang terjadi pada puncak Ao Tian, semua orang menghormati Ao Tian Chang Hen. Ini karena dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di dunia luar 100 ribu tahun yang lalu. Beberapa hal tidak dapat diubah. Bahkan jika Ao Tian Chang Hen bukan seorang tetua, dia masih merupakan eksistensi yang tak tergantikan di konstelasi sembilan surga. Ayo pergi, aku baru ingat bahwa kamu harus memenuhi syarat untuk mengembangkan seni kecil sembilan bintang surgawi, bagaimana teknik pemula cocok untukmu. Setelah mengobrol sebentar, Baby Snoring bertanya kepada Su Fang tentang kultivasinya baru-baru ini. Begitu dia mengetahui bahwa Su Fang tidak memiliki teknik resmi, dia membawa Su Fang ke puncak utama puncak Huang Fu. Keduanya melakukan perjalanan melalui aliran gunung dan samar-samar bisa melihat puncak utama Huang Fu. Baby Snoring tiba-tiba bertanya dengan sembunyi-sembunyi, Hei hei, apakah matamu setajam itu? Su Fang tercengang. Mataku tajam. Saya menghasilkan banyak uang dari bis battle terakhir. Jika Anda tidak memilih binatang itu, saya tidak akan menghasilkan banyak uang. Saya hanya menebak. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan menghasilkan banyak uang setiap saat. Jaga dirimu baik-baik dan berkultivasi dengan baik. Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Kita akan menghasilkan banyak uang lain kali. Kapan bis battle berikutnya? Setahun sekali. Hei hei, kalau aku bisa menghasilkan uang sendiri, aku tidak perlu meminta uang pada kakek dan ibu. Kakak pasti akan memandangku berbeda. Oke, oke, kita akan pergi lain kali. Aku juga sudah menghasilkan uang. Aku masih harus membeli beberapa barang dari kakak senior Wang Yusen. Jadi dia berbicara tentang bis battle. Su Fang setuju. Dia juga bisa menghasilkan banyak uang melalui bis battle. Ada banyak orang kaya yang hedonis, dan konstelasi sembilan surga adalah kekuatan besar. Sekarang Su Fang telah menemukan cara untuk menghasilkan uang, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Di pagoda enam jalan Suanhuang, ada puluhan ribu orang yang meminta makanan setiap saat. Jika dia tidak menghasilkan uang, dia akan kehabisan makanan. Puncak Huang Fu. Saudara Bao memang saudara Bao. Setiap orang yang melihatnya harus memanggilnya Tuan Muda Bao. Su Fang, bersama Tuan Muda Bao, bisa datang ke puncak Huang Fu secara terbuka untuk pertama kalinya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari sembilan kuil dauis besar, puncak utama memancarkan gelombang kekuatan langit dan bumi yang tak terlukiskan, seolah ingin mengangkat seluruh gunung. Pasti ada formasi tak tertandingi atau item dao tak tertandingi di bawah gunung. Puncak utamanya sangat besar, dan ada banyak istana dan gua di sekitarnya. Ada juga banyak batasan yang tidak bisa dimasuki oleh murid biasa. Mereka segera sampai di aula utama yang dikelilingi oleh banyak bangunan emas. Tidak ada seorang pun yang terbang di udara di Alun-Alun sebesar itu. Hampir semua orang berjalan melewati Alun-Alun. Huang Fu Hao. Dia telah menjadi dewa virtual dan mencapai alam dao keempat. Kemampuan sempurna Su Fang sudah terbiasa dengan belenggu alam besar. Ketika dia mendengar seseorang berseru, dia segera menoleh dan melihat bahwa itu adalah selusin murid dari Lembah Penakluk Harimau. Pemimpinnya masih merupakan wajah familiar Huang Fu Hao. Orang-orang ini tidak percaya. Dengan budidaya mereka sebagai murid resmi, mereka hanya bisa berjalan di kedua sisi Alun-Alun. Namun, Su Fang mengikuti Baby Snoring dan berjalan melewati banyak orang di tengah Alun-Alun, seperti murid gua abadi. Huang Fu Hao mungkin menyesal membiarkan Su Fang memasuki istana Baby Snoring. Tanpa itu, tidak akan ada Huang Fu Sao Ying saat ini. Tuan muda. Sesampainya di aula utama, bahkan murid-murid yang bertugas pun menyambut Baby Snoring dengan sopan. Ketika Su Fang melangkah ke aula utama, dia melihat dua wajah yang dikenalnya pada pandangan pertama. Laut Awan Huang Fu. Huang Fu Duan. Kedua orang ini memang petinggi di puncak Huang Fu. Mereka menegur beberapa murid di aula utama, dan tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Baby Snoring. Mereka adalah anggota inti dari balai pelatihan Huang Fu. Untungnya, baik Huang Fu Klautsi maupun Huang Fu Duan tidak memperhatikan Su Fang. Dia segera menundukkan kepalanya dan mengikuti Baby Snoring mengelilingi aula utama. Ketika mereka sampai di samping, Baby Snoring memanggil seorang ahli untuk datang. Jika mereka bukan petinggi Huang Fu Duan atau Huang Fu Klautsi, rata-rata ahli harus mendengarkan Baby Snoring. Baby Snoring adalah pakar terkuat di puncak Huang Fu, dan cucu dari tetua terkuat. Mungkin kekuatan puncak Huang Fu akan jatuh ke tangan Baby Snoring di masa depan. Sang abadi memeriksa token Su Fang dan berkata dengan canggung, Sao Ying dari Huang Fu memang telah menyelesaikan tugas awal. Tuan Muda, menurut aturan, hanya sebagian dari keterampilan tingkat pertama yang dapat diajarkan. Dia perlu menyelesaikan misi dan melakukan perbuatan baik, terutama terobosan, sebelum dia dapat menerima tugas tersebut. Ini bukan hanya soal beberapa kata. Baby Snoring duduk di sana dan menatap yang abadi. Itu benar. Jika itu Anda, Tuan Muda, Anda cukup mengucapkan beberapa patah kata saja. Tetapi jika itu adalah murid biasa, dia harus mengikuti aturan. Lagi pula, saya lah yang merekamnya. Jika dia tidak melakukannya memiliki catatan misi, terobosan, atau kultivasinya, saya tidak boleh menyinggung perasaannya jika dia menerima keterampilan itu secara gratis. Aku tidak memintamu untuk menyinggung perasaannya. Bagaimana dengan ini? Aturannya cukup banyak. Aku tidak akan mempersulitmu, dan aku juga tidak ingin mencari tetua lain. Aku akan mencoba tidak merepotkanmu. Kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Umatku tidak bisa seperti murid biasa. Kemudian, yang abadi berada dalam posisi yang sulit sekarang. Tuan muda ini. Sufang yang selama ini terdiam, akhirnya menyadari bahwa baby snoring benar-benar seorang tuan muda. Dia tidak bagus dalam aspek lain, tapi dia sombong dan menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Dia benar-benar ahli dalam menindas murid-muridnya. Saudara Bao, tidak apa-apa untuk memiliki peraturan sebanyak yang kamu mau. Aku akan mengikutinya selama semua orang mengikuti peraturan itu. Sufang dengan cepat berdiri dan berbicara mewakili yang abadi. Bagaimana menurutmu? Saudara Bao melirik ke arah yang abadi lagi. Yah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan muda, bagaimana dengan ini? Kita tidak memerlukan aturan lain. Selama Huangpu Sao Ying secara pribadi datang ke sini setiap kali dia menyelesaikan misi dan menerobos, dia juga dapat menerima pil dan sumber daya. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa. Karena itu aturan, tentu saja kita harus mengikutinya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu sebagian dari skill level pertama terlebih dahulu. Baby Snoring akhirnya melepaskan muridnya. Dia benar-benar seorang tuan muda yang tahu cara menyiksa dan mempersulit orang lain. Dewa abadi itu benar-benar terdiam. Segera, yang abadi kembali dengan membawa tanda Sufang. Dia juga mengukir beberapa seni kecil sembilan bintang surgawi tingkat pertama di atasnya. Bagi yang abadi, bayi mendengkur adalah dewa wabah. Setelah menyuruhnya pergi, Sufang dapat mendengarnya berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka kembali ke puncak samping, Baby Snoring membawa sekelompok penjilat untuk pergi jalan-jalan. Tapi Sufang tetap tinggal. Ketika mereka kembali ke kediaman sementara, Sufang tidak sabar untuk mempelajari seni kecil sembilan bintang surgawi. Dia mengaktifkan token itu, dan sejumlah besar karakter abadi segera memasuki kedalaman pikirannya. Setiap karakter abadi mengandung cahaya bintang yang tak ada habisnya, seolah-olah berasal dari bintang terang di langit. Setelah sekian lama, setelah memahaminya, nafasnya dipenuhi aura cahaya bintang. Seni kecil sembilan bintang surgawi memang luar biasa. Arah pengembangan dari keterampilan ini adalah membiarkan kultifator memperoleh esensi dunia dari dunia dan mengembangkan kekuatan dunia. Keterampilan tingkat pertama terutama adalah duduk bersilang. Berkaki, menyerap, membuka meridian tubuh, berkomunikasi dengan bintang, dan menyerap kekuatan dunia untuk meredam tubuh. Saya sudah lama memiliki kekuatan dunia, dan saya sudah membentuk tubuh astral. Saya hanya perlu melalui teknik kultifasi dasar ini satu kali. Dibandingkan dengan intisari etiril, seni konstelasi kecil sembilan surga hanya dapat dipertimbangkan sebagai teknik budidaya tingkat atas. Pencerahan etiril terlalu misterius dan luas. Saya hanya memahami sepersepuluhnya sekarang. Namun, seni kecil sembilan bintang surgawi berbeda. Seni ini dikembangkan oleh banyak murid dan pakar kekuatan besar selama beberapa generasi. Pengalaman kultifasi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dan membuka pintu kultifasi bagi calon murid. Asalkan murid rajin berkultifasi selangkah demi selangkah, pada akhirnya mereka akan mencapai puncak. Sebaliknya, pencerahan halus memerlukan penjelajahan terus-menerus. Keterampilan tingkat pertama terutama membiarkan muridnya duduk bersila di bawah bintang-bintang setiap saat dan melembutkan tubuh sesuai dengan segel tangan, keterampilan, dan mantra. Bagi saya, ini hanyalah keterampilan yang dangkal, tapi saya masih harus melaluinya sekali saja, baru kemudian energi sebenarnya dalam tubuh saya menjadi semakin mirip dengan asal-usul bintang. Pencerahan etiril dan pecahan dunia di konstelasi sembilan surga. Saya memperkirakan bahwa dalam hal mengembangkan kekuatan dunia, saya harus mencapai tingkat laut awan Huangfu dan puncak Huangfu. Meskipun wilayah saya tidak mencukupi, kekuatan dunia dipadatkan dalam pecahan dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Butuh banyak usaha dan waktu. Setelah mengasimilasi sebagian dari seni aspek kecil sembilan bintang surgawi dan mengolahnya, Su Fang menyadari betapa luar biasa intisari etiril. Seni kecil sembilan bintang surgawi juga luar biasa, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan pencerahan etiril. Mungkin karena pencerahan etiril begitu misterius sehingga Su Fang harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajahinya. Su Fang mulai mengembangkan keterampilannya. Dia pergi keluar istana dan duduk bersila di puncak gunung. Menghadap ke langit, dia membentuk beberapa segel tangan dan mantra yang rumit dan sederhana dan mulai menyerap kekuatan fragment dunia. Segera, pusaran energi spiritual melonjak menuju Su Fang dan meresap ke dalam kulitnya. Dibutuhkan setidaknya seratus tahun bagi murid biasa untuk mencapai level seperti itu, tapi aku berhasil melakukannya dalam sekejap mata. Dengan intisari sejati dari intisari etiril dan fragment dunia yang telah aku asimilasi ke dalam dimensi ku dimensi, mengembangkan seni aspek kecil sembilan bintang surgawi semudah makan dan minum. Setelah berkultivasi selama setengah tahun, Su Fang kembali ke istana. Mengolah seni kecil sembilan bintang surgawi bukan lagi tujuan utamanya. Yang terpenting adalah kekuatan dunia yang terkandung dalam konstelasi sembilan surga dan berbagai sumber daya di dalamnya. Tak lama kemudian, Baby Snoring datang mencarinya. Ternyata satu tahun baru saja berlalu. Sudah waktunya pergi ke Drifting Cloud Lake untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja Su Fang bersedia melakukannya. Selain itu, dia telah mencapai akhir persediaan pil esensi abadi. Dia hanya memiliki sebagian kecil yang tersisa, dan itu tidak akan cukup untuk memberi makan Big Goblin selama setahun. Danau Awan Yang Melayang Masih banyak murid dari sembilan Aula Dawis Agung, namun tidak banyak murid dari Aula Dawis Dunia Roh Bodi. Pertarungan binatang buas belum dimulai. Baby Snoring sedang membual kepada tuan muda itu, dan Su Fang sudah menunggu Wang Yuzhen. Wang Yuzhen datang terlambat. Ketika dia melihat Su Fang, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera kembali normal. Ketika dia mengetahui bahwa Su Fang ingin membeli pil esensi abadi, dia memintanya untuk menunggu sebentar. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba datang mencari Wang Yuzhen untuk menjual beberapa artefak Dao. Salah satu dari mereka mengatakan artefak Dharma itu bagus dan meminta harga yang tinggi. Wang Yuzhen berdebat dengannya sebentar, sepertinya tidak mau membeli artefak Dao biasa. Luo, lihat artefak Dao itu. Ternyata Su Fang sedang bersiap untuk menerima tawaran lagi. Tentu saja, dia bukanlah orang yang dapat mengidentifikasi artefak Dharma. Itu adalah Luo, yang berada di dalam Blut Jade. Luo juga tidak ada hubungannya dengan Blut Jade, jadi dia melihat sekilas. Tidak buruk, ini juga merupakan artefak Dao kelas menengah. Namun, sangat merepotkan untuk menyegelnya. Dengan lapisan segel, roh ki artefak Dharma tidak dapat menembusnya. Jika orang biasa tidak menghabiskan waktu untuk mengaktifkannya, sulit untuk menstimulasi aura artefak Dao kelas menengah. Hei hei, aku bisa menawar lagi. Su Fang segera mendatangi orang-orang itu dan menghabiskan 2 juta batu abadi untuk membelinya. Jika itu adalah artefak Dao tingkat rendah biasa, harganya tidak akan semahal itu. Beberapa artefak Dao tingkat rendah bernilai lebih dari itu. Su Fang dapat dianggap telah menerima tawaran lagi. Sekarang saya bisa membeli pil esensi abadi dalam jumlah besar. Cukup untuk 5 hingga 10 tahun. Su Fang menyimpan artefak Dharma sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Wang Yuzhen memintanya untuk mengambil pil esensi abadi. 922 Wang Yuzhen dengan dingin mengamati Su Fang dan mengeluarkan pil abadi. Kamu benar-benar kaya karena membeli begitu banyak pil esensi abadi sekaligus. Lihatlah murid abadi virtual sepertimu. Di seluruh sekte, selain Tuan Muda, siapa lagi yang bisa sekaya kamu? Tidak, aku hanya membeli pil esensi abadi bermutu rendah. Jika aku benar-benar punya uang, aku akan membeli pil bermutu menengah atau bahkan bermutu tinggi. Setelah menerima pil tersebut, beberapa puluh ribu komandan akhirnya mendapatkan makanan untuk dimakan. Apa? Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu tukarkan denganku hari ini? Ya, aku punya harta karun lain di sini. Itu adalah artefak Dao kelas menengah. Aku tidak tahu apakah kakak perempuan senior menginginkannya. Di mana kamu mendapatkan artefak Dao kelas menengah? Tentang itu, kakak perempuan tidak perlu bertanya. Kemarilah. Tanpa diduga, saat Sufang berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang dari ini, Wang Yuzhen melambaikan tangannya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Setelah Sufang masuk, Wang Yuzhen tidak menunggunya membuka mulut. Tiba-tiba, aura terbentuk dari matanya yang dingin, dan Sufang segera menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak di depannya. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Sufang tidak mengerti. Bagaimana pemikiran wanita ini bisa muncul dengan begitu mudahnya? Kamu masih berpura-pura. Berpura-pura. Wang Yuzhen dengan dingin menilai Sufang, seolah dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang Sufang. Kenapa kamu tidak mengambil harta itu? Kalau tidak, aku akan menjagamu di depan banyak orang. Harta apa? Aku tidak memiliki harta yang diinginkan kakak senior. Kamu pikir aku tidak tahu. Wang Yuzhen tiba-tiba mengendalikan auranya dan membuat Sufang menghadap keluar. Saat ini, Sufang tiba-tiba terkejut. Ternyata makhluk abadi yang berdiri di depannya adalah murid yang baru saja menukarnya dengan harta ajaib. Kalau kamu berdiri di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatumu tidak basah? Dia langsung merasakan hawa dingin di tubuh dan pikirannya. Dia melirik Wang Yuzhen, yang sedang memelototinya. Dia tidak mengerti mengapa wanita ini begitu kuat, hingga benar-benar menggunakan metode seperti itu. Itu sangat jelas terlihat. Terakhir kali dia mengambil harta karun, itu adalah sebuah kecelakaan. Kali ini jebakan. Dia telah jatuh ke dalam jebakan, dan dalang dibalik layar adalah wanita muda dari alam roh bodi yang secantik peri. Siapa yang mengira keindahan es seperti itu akan memperdayakan hal seperti itu? Sufang sama sekali tidak waspada terhadap Wang Yuzhen ini. Wang Yuzhen sekali lagi mengendalikan kekuatan sucinya, menekan tubuh Sufang hingga berderit. Dia seperti bayi baru lahir yang tulangnya bisa patah kapan saja. Dia tertawa mengejek dan berkata, mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Apakah kamu benar-benar ingin aku memberimu pelajaran? Dengan statusku, apalagi menindasmu, bahkan jika aku melumpuhkanmu, apa yang dapat kamu lakukan? Bahkan sikapmu yang menyebalkan anggota tubuhmu akan dilumpuhkan untukmu. Lima anggota badan, di mana saya memiliki lima anggota badan. Semua pria memilikinya. Kamu tidak. Kamu paling membenci hal itu. Kamu. Dia bilang lima anggota badan. Saat Sufang bingung, beberapa orang di pagoda enam jalan Suanhuang tidak dapat lagi melihat masa lalu. Siapa? Raja bulu hijau. Sufang tiba-tiba gemetar. Jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Kemudian dia melihat penampilan Wang Yuzhen yang jahat dan berpikir untuk melumpuhkan kelima anggota tubuhnya. Segera anggupkan kepalamu. Kamu masih jujur. Setelah melepaskan harta ajaib, Wang Yuzhen menarik kembali kekuatan sucinya. Sufang sungguh menyedihkan. Dia seperti sepotong daging gemuk di talenan, menunggu untuk dipotong oleh Wang Yuzhen. Jangan menatapku seperti itu. Keluarkan harta ajaib itu dan aku tidak akan mengganggumu. Katakan yang sebenarnya. Wang Yuzhen berhenti berbisnis dan meminta Sufang duduk. Dia merendahkan suaranya dan berkata, mengapa kamu bisa melihat kualitas sebenarnya dari harta ajaib itu dua kali? Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya. Sufang tiba-tiba mengusap lehernya dan berkata, kakak senior, ini rahasiaku. Aku hanya bisa melihat kualitas harta ajaib itu dengan sedikit keberuntungan. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak bisa melakukannya dengan santai. Mengapa aku ingin membunuhmu? Apakah aku orang yang seperti itu? Aku sangat lembut. Aku tidak menginginkan kakak senior yang lembut. Aku lebih suka kakak senior menjadi tomboy. Kalau begitu aku tidak akan mempersulitmu. Wang Yuzhen tiba-tiba menarik kembali tatapannya yang menindas dan langsung kembali menjadi murid biasa dengan aura biasa. Sufang sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia segera duduk tegak dan berkata, sungguh. Meskipun Wang Yuzhen berhenti menyerang, dia kedinginan. Tentu saja aku serius. Tapi kamu memang tidak jujur. Kamu mencuri dan menghasilkan uang dariku. Kamu tidak jujur. Aku bisa menghukummu karena ini. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Kehidupan kecil kakak magang senior, hidup kecilku tidak berharga. Itu tidak berharga bagimu, tapi sangat berharga bagiku. Aku seorang pengusaha. Siapa namamu? Siapa namamu? Huang Fu Saoying dari Huang Fu Dojo. Sufang buru-buru memohon, saya hanya murid yang rendah hati. Kakak senior, tolong biarkan saya hidup. Saya hanya seekor semut di depan kakak senior. Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya akan diinjak-injak sampai mati seratus kali. Kakak senior, kamu sangat cantik. Kamu tidak bisa membiarkan semut seperti ku merusak suasana hatimu. Itu sangat berguna. Ekspresi Wang Yuzhen menjadi lebih natural. Kamu benar-benar pandai berbicara. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kamu melakukan ini pada orang lain, aku jamin tidak ada yang akan melepaskanmu. Jika kamu ingin aku melepaskanmu, berjanjilah satu hal padaku. Didi masa depan, jika kamu punya waktu luang, bantu aku menilai harta karun. Nilai harta karun. Mendengar ini, dia tiba-tiba merasa tidak berbobot. Tidak. Mata Wang Yuzhen tiba-tiba menatapnya dengan dingin. Aku bersedia. Aku bersedia. Selama kakak senior tidak menginginkan hidupku, aku pasti akan bekerja keras untuk kakak senior di masa depan. Kakak senior akan sangat berterima kasih. Aku akan kembali dan membuat sebuah tablet peringatan untuk memuja kakak senior. Lidahmu benar-benar fasih. Ini adalah jimat Rune. Nanti, saat aku mencarimu, aktifkan saja. Saat kamu merasakannya, datanglah ke Flowing Cloud Lake. Ya. Sufang menyingkirkan jimat Rune dan banyak bersantai. Namun nyatanya, dia masih tertekan hingga tidak bisa bergerak bebas. Kamu boleh pergi sekarang. Ingatlah untuk tidak menggunakan trik kecilmu di masa depan. Maaf sudah mengganggu kakak senior. Aku telah melakukan dosa besar. Dalam sekejap mata, Sufang berbalik dan menghilang. Huangfu Shaoying, murid virtual immortal. Melihat tandanya, dia seharusnya tidak menjadi murid klan Huangfu. Aku tidak menyangka murid resmi yang baru dipromosikan memiliki kemampuan seperti itu. Wang Yuzen meliriknya dan kembali normal, terus berbisnis dengan orang lain. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Di Beast Combat Space tersibuk. Ketika Sufang datang ke sisi baby snoring, dia membuat baby snoring sangat cemas. Wang Yu itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Dia juga sangat kuat. Jika aku benar-benar menilai harta karun untuknya, bukankah aku akan dibimbing olehnya di masa depan? Bukankah aku akan berada di konstelasi sembilan? Astaga, ini semakin merepotkan. Pada saat ini, Sufang tiba-tiba menggunakan kebijaksanaannya dan segera mengeluh kepada baby snoring. Aku telah menimbulkan masalah. Masalah besar. Ada apa? Siapa yang berani mengganggumu? Jangan takut, kakak Bao ada di sini. Tuan muda menjadi marah ketika mendengar ini. Dia saudara Bao. Cepat dan berpura-pura, Sufang berkata dengan fasi dan menyedihkan, saya tidak melakukan apa-apa sekarang, jadi saya pergi membeli beberapa bahan pemurnian. Pada akhirnya, saya pergi ke tempat kakak senior Wang Yuzen dan diam-diam membeli harta karun yang disukai kakak senior Wang Yuzen dari salah satunya. Dari kakak seniornya. Pada akhirnya, aku ditemukan olehnya dan dia berkata bahwa aku harus mengikutinya di masa depan dan menjadi pionnya. Kamu tidak mencurinya atau merampoknya. Bahkan jika kamu mencurinya, lalu kenapa? Huff, lain kali kamu datang ke Drifting Cloud Lake, kamu harus mengikutiku kemana-mana. Menurut Wang Yuzen dia itu siapa? Dia hanya murid inti dari dunia spiritual body. Baby Snoring menepuk dadanya dan dengan cemas menarik Sufang ke depan. Ada tiga Big Goblin di dalam penghalang lagi. Segala sesuatunya sepele. Menghasilkan uang adalah hal yang paling penting. Begitu kita punya uang, aku akan mengajakmu dan menggunakan uang itu untuk menghancurkan Wang Yuzen itu. Kita akan membuatnya berlutut dan memohon pengampunan. Berlutut dan mohon maaf. Ini semua masalah sepele. Begitu kita punya uang, kamu bisa menerimanya sebagai selir. Jika aku punya kemampuan, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Perhatikan baik-baik. Saya mengerti. Karena putus asa, dia hanya bisa mengandalkan Baby Snoring. Meskipun dia adalah tuan muda yang tidak berguna, dia tidak berlebihan. Faktanya, dia tidak punya trik apapun. Setelah mengukurnya, Sufang akhirnya mengunci Big Goblin. Dia bahkan diam-diam memasang taruhan dengan Baby Snoring. Tuan Mudabao, beritahu kami, Goblin besar manakah yang Anda pertaruhkan? Ya, kamu menghasilkan banyak uang terakhir kali. Kemungkinannya 10 banding 1. Kami kalah telak. Para Big Goblin mulai saling membunuh di dalam penghalang. Beberapa murid mendekati Baby Snoring dengan senyuman di wajah mereka, mencoba menjilatnya. Meskipun Baby Snoring tidak ada gunanya, dia tahu bagaimana menjadi orang yang kikir. Dia tidak akan mengungkapkan kebenarannya. Namun, dia tetap mengatakan bahwa ada teratai emas yang tumbuh dari tanah di depan semua orang. Bagaimana itu bisa bohong? Dia jelas-jelas sedang membual. Dia berbicara tanpa henti di depan banyak orang. Seolah-olah ada 3 Big Goblin. Puluhan ribu murid hanya bisa mendengarnya berbicara dengan keras. Sekitar 6 jam kemudian. Tuan Mudabao luar biasa. Tuan Mudabao luar biasa. Pertempuran berakhir, dan hasilnya sudah keluar. Di antara kerumunan, banyak murid mulai membual tentang bayi mendengkur. Karena hasilnya seperti yang dia banggakan, dia benar. Di hadapan banyak orang, Baby Snoring menerima batu abadi dalam jumlah besar. Pengikutnya juga diam-diam menghasilkan banyak uang. Keberuntungan? Itu semua keberuntungan. Beberapa Tuan Muda yang kalah secara menyedihkan tentu saja membenci Baby Snor. Tuan Muda Tianyun adalah salah satunya. Sepertinya dia telah kehilangan cukup banyak, terutama ketika dia tahu Big Goblin Baby Snoring mana yang dibanggakan. Dia bersikeras untuk bertaruh melawan Baby Snoring, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan Baby Snoring yang tertawa terakhir. Dia tidak akan bahagia lama-lama. Mustahil keberuntungannya begitu bagus kali ini. Hal-hal baik tidak terjadi lebih dari tiga kali. Tuan Muda Abadi yang berjongkok dan beberapa Tuan Muda lainnya segera pergi bersama Tuan Muda Tianyun. Saya telah menghasilkan banyak uang lagi. Jika ini terus berlanjut, perlahan-lahan saya dapat mengumpulkan kekayaan dan semakin dekat untuk menjadi kualipil. Kerumunan secara bertahap meninggalkan Drifting Cloud Lake, Su Fang mengikuti Baby Snoring dan yang lainnya, merasa sangat senang. Tentu saja dia senang menjadi kaya. Banyak Tuan Muda juga datang ke sisi puncak. Mereka semua ingin berlutut dan menjilat sepatu Baby Snoring. Baby Snoring melirik Su Fang dari waktu ke waktu. Ini untuk memberitahu Su Fang betapa menyenangkannya menjadi kaya, dan bahwa mereka akan terus menjadi kaya bersama di lain waktu. Su Fang pergi sementara. Ketika dia kembali ke istananya, dia memikirkan Wang Yuzhen. Kamu harus berhati-hati saat bertemu orang di masa depan. Di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, Raja Bulu Hijau mengingatkan Su Fang dengan nada suara seorang tetua. Orang rendahan akan diinjak, kuda yang baik akan ditunggangi. Aku tidak punya status dan kekuatan. Untuk saat ini, aku hanya bisa mengandalkan Baby Snoring. Su Fang menganggup dan mengeluarkan pil Yuan abadi dalam jumlah besar. Pemandangan spektakuler seperti itu jarang terjadi bahkan di konstelasi 9 surga. Kali ini, setiap Big Goblin dan para budak diberi pil abadi. Masih banyak yang tersisa, dan itu diberikan kepada Big Goblin terkuat. Untuk mempercepat, dan karena tidak ada kekurangan pil abadi saat ini, Su Fang juga mulai berkultivasi, menelan pil abadi satu demi satu. Dia juga mengolah awan api ilusi dan mendesak yang abadi untuk menyempurnakan tiga harta Dharma, memungkinkan tiga harta Dharma terus meningkat seiring dengan kekuatan Su Fang. Sekitar sebulan kemudian, tiba-tiba, ada gerakan di ring penyimpanannya. Su Fang merasakannya dan sepertinya tahu siapa orang itu. Dia mengeluarkan jimat Rune. Ternyata itu ditinggalkan oleh Wang Yuzhen. Setelah mengaktifkannya, suara dingin Wang Yuzhen terdengar dari dalam. Datanglah ke danau awan melayang. Su Fang segera menjawab, Maaf, kakak senior, saya sedang sibuk. Aku memintamu untuk datang. Mengapa kamu membuang-buang waktu? Hati-hati atau aku akan memberimu pelajaran. Nada bicara Wang Yuzhen marah dan terkejut. Aku tidak ada waktu luang. Mari kita bicara saat aku ada waktu luang. Maaf, aku tidak akan mengganggu kakak senior. Anda. Dengan meraihnya, jimat Rune menyegel dirinya sendiri dan memasuki cincin penyimpanan seperti sepotong batu giok. 923. Hehe, apa kamu masih menganggap aku semut yang bisa kamu kendalikan? Ekspresi Wang Yuzhen mungkin sangat jelek saat ini. Su Fang diam-diam senang. Sekarang dia memiliki baby snoring untuk melindunginya, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang bisa dilakukan Wang Yuzhen padanya. Terakhir kali, aku membunuh dua murid yang dikirim oleh Huang Fuduan, tapi dia sangat tenang. Ini sangat tidak biasa. Demi Huang Fu Saoyue itu, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkanku. Dia berpikir bahwa dia bisa kalahkan aku dengan mengirim dua murid biasa. Lain kali, dia mungkin akan mengirim gua abadi. Selama aku berada di konstelasi sembilan surga, Huang Fuduan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sumber daya sekte ini juga lumayan. Barang yang diperdagangkan di Drifting Cloud Lake semuanya lebih rendah. Saya harus keluar dan menjalankan misi untuk menekan Big Goblin dan meningkatkan kekuatan saya. Dia memikirkan Huang Fuduan. Dia memikirkan sebuah misi. Perjalanan ke puncak utama Huang Fu kali ini membuatnya ingin keluar dan menjalankan misi. Itu bukan untuk seni kecil sembilan bintang surgawi, tetapi untuk menekan Goblin besar. Untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, Su Fang menyadari bahwa dia perlahan-lahan menjadi semakin pendiam. Keheningan juga bisa disebut kemalasan. Datang ke konstelasi sembilan surga dan memiliki Baby Snoring sebagai pendukungnya, dapat dikatakan bahwa dengan kemampuannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi murid tingkat tinggi di masa depan. Mungkin karena pemikiran bawah sadar inilah dia secara bertahap mengubah metode kultivasinya. Jika dia berkultivasi dengan damai sepanjang hari, meskipun itu akan meningkatkan kekuatannya, itu juga akan menghancurkan keinginannya sendiri. Dari dunia kecil ke dunia besar, berapa banyak mayat yang harus diinjak seseorang untuk menjadi seorang imortal. Setelah mengambil keputusan, dia pergi mencari Baby Snoring. Dia masih harus meminta izin kepada Saudara Bao sebelum dia bisa pergi ke puncak utama Huang Fu. Puncak utama Huang Fu. Tuan, saya baru saja menerima kabar dari bawahan saya, bahwa Huang Fu Sao Ying menerima misi. Di belakang puncak utama, di sebuah istana. Dalam sebuah formasi, lebih dari sepuluh murid sedang duduk bersila di atas sumur yang berisi cahaya bintang. Mereka membentuk segel yang sama dan menyerap aura cahaya bintang. Puncak utama Huang Fu melayang di depan, dengan ketakutan menatap setiap murid saat mereka berkultivasi. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas dan membungko padanya. Akhirnya tiba waktunya untuk menjalankan misi. Terakhir kali, aku datang ke puncak utama dengan sampah itu. Aku ingin memberinya pelajaran, tapi aku harus memberikan wajah pada sampah itu. Huang Fu segera berkata kepada Huang Ying, segera temukan beberapa murid yang berada di puncak tahap roh surgawi dan bersedia bergabung dengan keluarga ku. Aku akan memberitahumu rincian misi Sao Ying nanti. Suruh mereka memikirkan cara untuk melakukannya. Bunuh dia. Baiklah, murid ini secara pribadi akan mengurus masalah ini. Pergi. Sebuah penghalang memisahkan bayangan dari tubuh. Huang Fu mundur selangkah lagi dan tiba di penghalang lain. Dia mengaktifkan jimat Rune dan menyuntikannya ke dalam roh primordialnya. Setelah beberapa saat, suara seorang pria yang sangat muda datang dari jimat Rune. Ayah Baptis, apakah Huang Fu Yunhai mengincarku lagi? Tidak. Terakhir kali aku mengatakan bahwa setelah membunuh Huang Fu Hua Ying, kamu hanya perlu bersembunyi di luar. Setelah membunuh Huang Fu Sao Ying, tidak akan ada saksi. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Meskipun kamu tidak dapat kembali ke konstelasi sembilan surga, saya akan menggunakan koneksi saya untuk memungkinkan Anda bergabung dengan kekuatan kuat lainnya. Huang Fu Sao Ying adalah nama yang bagus. Huang Fu Hua Ying, Sao Ying, saya pernah bertemu Huang Fu Sao Ying ini sebelumnya. Sayangnya, saya tidak menyangka itu adalah dia. Ayah Baptis, mengapa saya tidak mengambil tindakan secara pribadi kali ini dan menyingkirkan ini orang? Dengan cara ini, aku tidak akan berada dalam bahaya, dan Ayah Baptis tidak perlu mengkhawatirkan Huang Fu Yun Hai itu. Kamu tidak bisa keluar. Apakah aku perlu kamu membunuh seekor semut? Aku fokus pada pengembangan hati daoku. Selama ini, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pendamping dao dengan seorang wanita. Sayang sekali. Untungnya, aku aku telah menerimamu. Aku tidak ingin kamu disakiti oleh Huang Fu Yun Hai. Jangan khawatir, Ayah akan memastikan bahwa kamu menjadi orang yang kuat di masa depan. Ingat, bersembunyilah dengan baik. Ya, aku akan menunggu kabar dari Gadvater. Berdengung. Jimat Rune tiba-tiba menjadi tenang. Itu mengebor ke telapak tangan Huang Fu Yun Hai dan menghilang ke dalamnya seperti sepotong es. Huang Fu Yun Hai, jika aku tidak mendapatkan posisi penatua masa depan, kamu juga tidak akan mendapatkannya. Ini semua karena nasib buruk putramu. Dia belajar darimu bahwa hatinya seperti kalajengking beracun. Itu sebabnya dia berakhir seperti ini. Alistajam Huang Fu Yun Hai terasa seolah-olah bisa langsung menghancurkan penghalang di sekitarnya. Di luar aulah Dao Konstelasi Sembilan Surga, di udara di atas reruntuhan yang sunyi. Pedang terbang menembus udara. Itu adalah Su Fang, yang berdiri di atas Steri Dailight Sword. Namun, saat dia meninggalkan tepi reruntuhan dan memasuki kehampaan tanpa batas, dia tiba-tiba merasakan gerakan di belakangnya. Seperti yang kuduga, terakhir kali aku dibuntuti saat menerima misi dan ditemukan. Kali ini, aku menerima misi di puncak Gunung Huang Fu. Gunung Huang Fu pasti sudah mendengarnya. Saat dia maju ke empat dao dari alam abadi virtual, kemampuannya menjadi lebih luar biasa. Dia melambat sedikit dan melihat total empat istana astral berkeliaran di sekitar tepi reruntuhan di Konstelasi Sembilan Surga. Waktunya tepat. Kebetulan iblis besarku kekurangan makanan. Ayo! Dia dengan santai terbang ke dalam kehampaan. Empat aura di belakangnya mengikuti. Mereka mungkin khawatir bahwa ini masih merupakan wilayah istana astral dan tidak berani melepaskan kecepatan mereka yang sebenarnya. Kemudian, dia mengirimkan kesadarannya ke dalam token. Misi ini sebenarnya menuju ke Tanah Salju Ilusi. Sungguh kebetulan. Namun, ini akan sulit. Aku harus pergi ke sana selama setengah tahun dan bekerja sama dengan murid sekte untuk membersihkan reruntuhan dan membangun Aula Dao yang tersegel. Tanah Salju Ilusi. Bagaimana Sufang bisa melupakan tempat berbahaya itu? Berdesir. Pedang terbang yang membawa dewa melewati nebula kosong dan beberapa benda rusak. Tempat ini terasa seperti dunia yang kacau ketika langit dan bumi terpisah begitu saja. Untungnya, ada cahaya bintang dan nebula yang akan membawa cahaya bintang ke dunia. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Sufang tiba-tiba terbang ke material yang relatif besar. Setelah beberapa nafas, empat pria berjubah hitam mengikuti dari belakang. Mereka saling memandang dan menyebar ke empat arah, diam-diam menyelinap ke objek tersebut. Objeknya adalah punggung gunung dan bebatuan yang tidak beraturan. Diperkirakan diameternya lima mil. Mereka di sini, semuanya, besiaplah. Di reruntuhan, Sufang, Raja Bulu Hijau, Bailing, Penyu Abadi, dan lebih dari selusin budak membentuk lingkaran dan mengelilingi pusat reruntuhan. Dia menggunakan kekuatan dunia dan menggabungkannya dengan kemampuan ilahi tipe bumi untuk menyegel kekuatan racun darah Blood Ghost True Demon di debu dan udara dalam jarak satu mil. Seorang budak tidak lupa mengingatkannya. Tuan, budidaya keempat orang ini telah mencapai puncak alam roh abadi. Mereka hanya selangkah lagi dari alam gua abadi. Mereka masih sangat kuat. Aku hanya takut kalau mereka kuat. Memangnya kenapa kalau mereka kuat? Dengan racun darah hantu darah, bahkan para dewa gua pun akan berada dalam masalah. Dengan racun yang menahan mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia melepaskan kesadarannya kepada mereka masing-masing. Setelah sekitar setengah hari, keempatnya mencari dengan hati-hati inci demi inci. Setelah melewati reruntuhan, mereka akhirnya sampai di area tengah. Mereka sangat berhati-hati. Mereka berempat melepaskan segel tangan dan kemampuan sensorik mereka, membentuk domain sensorik yang mulai meresap. Mereka juga semakin dekat. Namun, kemampuan sensorik orang-orang ini hanya dapat digunakan di udara. Mereka tidak dapat menembus reruntuhan dan bebatuan karena mereka tidak memiliki kemampuan tersebut. Baiklah, ayo kita lakukan. Setelah mereka berempat masuk, Su Fang segera membentuk segel tangan. Yang lainnya juga membentuk segel tangan. Suara mendesing. Di udara di atas reruntuhan tempat mereka berempat berada, sejumlah besar debu berwarna darah tiba-tiba meledak. Itu adalah aura yang terbentuk dari racun darah dan reruntuhan setelah segelnya dibuka. Itu, itu, racun. Keempat ahli yang tertelan di dalamnya tidak menyangka akan terjadi ledakan kekuatan seperti itu di kehampaan material. Itu bukanlah harta dharma atau serangan dewa. Itu adalah penghancuran partikel-partikel material yang tidak dijaga. Itu datang terlalu tiba-tiba, dan kulit mereka berempat mulai membusuk. Saat mereka berteriak, mereka dengan panik melarikan diri ke arah datangnya mereka dengan pedang. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Lebih dari selusin artefak dao tersapu badai besar dan menyerang mereka berempat. Para ahli di sekitarnya juga mengaktifkan berbagai kemampuan ilahi dan melompat dari reruntuhan. Huff, kamu masih ingin membunuh adikku. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan. Sesosok tubuh berkulit putih tiba-tiba menyusul ke samping empat orang yang berlumuran racun darah. Bai Ling. Dia memiliki penampilan seperti seorang gadis muda. Setelah tertawa dingin, dia menjentikkan jarinya. Sebuah cincin di tangannya melewati artefak dao dan tiba-tiba menyerang empat ahli racun. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Kalimat ini masuk akal. Bahkan jika mereka berempat diracuni, mereka masih bisa mengedarkan ki dan mengaktifkan harta dharma mereka. Terjebak dalam racun darah, mereka berempat hanya bisa mengambil artefak dao mereka. Sayangnya, lalu bagaimana jika itu adalah artefak dao? Itu hanyalah artefak dao biasa. Saat mereka mengaktifkan harta dharma mereka untuk melawan artefak dao para ahli, sebuah cincin berwarna campuran tiba-tiba membesar hingga berukuran satu sang. Rasanya seperti lingkaran hitam yang anehnya mengembang di udara. Ledakan. Ledakan. Lingkaran itu menyentuh harta dharma yang melindungi keempat ahli tersebut. Itu hampir menyapu bersih semuanya. Saat mengenai pedang terbang, pedang terbang itu akan hancur. Keempat artefak dao tidak cocok dengan cincin campuran warna dalam sekejap. Mereka hancur dan berubah menjadi partikel dalam jumlah besar. Cincin kekacauan sangat menakutkan. Sebelum para ahli di sekitarnya bisa bergerak, semua orang menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Raja Bulu Hijau dan Kura-Kura Abadi Melayang di samping Sufang. Mereka dikejutkan oleh Chaos Ring yang dilepaskan Bailing. Raja Bulu Hijau menghela nafas berulang kali. Dulu aku berpikir bahwa pedang jiwa penguasa surgawi adalah artefak dao yang sangat kuat. Sekarang, setelah aku menjadi seorang dewa, aku dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya. Dibandingkan dengan cincin kekacauan, pedang jiwa penguasa surgawi sangatlah berbeda. Mereka berempat telah dibunuh oleh Chaos Ring. Dia menggunakan Fire Cloud Steps, kemampuan ilahi yang berasal dari ilusori Fire Cloud. Saat ini, banyak zat yang terbakar. Mereka datang ke tengah dan masih tersapu oleh pecahan harta karun. Empat mayat dengan lengan dan kaki yang hilang bergerak mengikuti aliran udara. Beberapa saat yang lalu, mereka bermimpi indah, tetapi sekarang mereka hanyalah mayat. Semua orang tersedot ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sufang juga memasukkan mayat-mayat itu ke dalam. Kemudian, dia terus terbang dengan pedangnya dan bergegas ke ilusori Snow Ground. Selama waktu ini, dia mulai menelanjangi yang abadi dan menggunakan awan api ilusi untuk memurnikan mayat. Hampir setiap Big Goblin dapat menikmati esensi kehidupan yang dibawa oleh mayat imortal. Sisa perjalanannya sangat lancar. Mereka menemui beberapa nebula dan arus dingin, tapi tidak ada bahaya. Setelah hampir 3 tahun, mereka akhirnya melihat ilusori Snow Ground yang familiar. Begitu mereka melangkah ke tanah bersalju, di bawah salju putih, dua dewa muncul dari padang salju. Dengan kecepatan seperti itu, mereka pastinya bukanlah dewa roh, melainkan dewa gua. Meskipun Cave Immortals tidak dianggap ahli sejati di dunia besar, dibandingkan dengan semua makhluk hidup di dunia besar, Cave Immortals seperti raksasa. Kedua dewa gua memandang Sufang dengan ganas. Mengapa kamu di sini? Saya adalah murid Huang Fu Dojo. Saya di sini untuk menjalankan misi. Ini adalah Jimat Rune. Melihat mereka berdua begitu sombong, Sufang sudah terbiasa. Mereka tahu bahwa dia adalah murid istana bintang, tetapi mereka tetap dengan sengaja menindasnya. Ada terlalu banyak orang seperti ini di dunia kecil dan dunia besar. Terbang lurus sejauh seratus mil. Akan ada senior dari sekte yang sama yang mengawasinya. Setelah keduanya memeriksa, mereka membiarkan Sufang lewat. Saya tidak tahu apakah itu balas dendam terhadap Big Goblin yang melarikan diri atau sesuatu yang lain. Akhir-akhir ini, banyak murid yang menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kita harus menyelidikinya dengan ketat. Melihat Sufang menghilang, kedua dewa gua menoleh untuk melihat perbatasan tanah salju dan kehampaan. Setelah membentuk segel, mereka menghilang lagi di langit bersalju. Murid dari sekte yang sama menghilang secara misterius. Setiap kata yang mereka ucapkan didengar oleh Sufang. 924 Dia sepertinya tidak mendengar apapun sebelum datang ke sini. Dia memikirkan percakapan antara dua orang itu. Setelah sekitar dua jam, dia melewati banyak salju dan badai. Dia sepertinya tersesat di dunia es dan salju. Terakhir kali dia melewati ilusori Snowground, dia tidak tahu betapa menakutkannya itu. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang mendalam. Ternyata tanah bersalju akan membentuk es dalam jumlah besar ke segala arah. Itu sama seperti saat dia melewati tempat ini di masa lalu. Namun, sekarang dia adalah seorang imortal, dia bisa melihat lebih banyak formasi es di langit. Formasi es ini terlalu mengerikan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Fire Cloud Wings dan kekuatan dominan dari ilusori Fire Cloud untuk menahan dingin. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lama. Dia hanya bisa kembali ke tanah dan terbang di ketinggian rendah. Pada saat ini, dia merasa seperti kehilangan arah. Es dalam jumlah besar terbentuk di sekelilingnya. Lebih penting lagi, dunia ini dipenuhi es dengan berbagai ukuran. Untungnya, dengan kemampuan Sufang, dia dapat merasakan bahwa ada kekuatan khusus dari konstelasi 9 surga dalam cuaca dingin. Saat dia masuk lebih dalam, tokennya juga bergerak sedikit. Segera setelah itu, di dunia salju yang luas, ia melepaskan beberapa ki sejati dan aura kehidupan. Itu adalah murid dari konstelasi 9 surga. Saat dia bergegas, ada beberapa orang yang menunggunya. Tanah salju di kedalaman sudah runtuh. Luas lembah tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat. Rasanya seperti lubang salju. Murid balai pelatihan Huang Fu, Huang Fu Shao Ying. Beberapa murid berada di tebing lubang, memeriksa token dan memverifikasinya. Salah satunya adalah gua abadi yang tingkat budidayanya tidak dapat dirasakan oleh Sufang. Dia menyerahkan token itu kepada Sufang. Huang Fu Shao Ying, tingkat kultifasimu biasa saja. Jika itu masalahnya, kamu bisa pergi ke kedalaman ruang angkasa. Selama setengah tahun ke depan, kamu akan menjadi seperti murid lainnya dan membersihkan ruang pelatihan yang terkubur. Salju ilusi tanah masih akan menjadi tempat pelatihan bagi murid sekte kami di masa depan. Pergilah. Terima kasih, kakak senior, yang terakhir menerima perintah itu dan perlahan menghilang. Pada saat ini, dia mendengar murid inti mencipir. Huang Fu Shao Ying selalu berselisih dengan ruang pelatihan kami. Itulah sebabnya kakak senior mengirim murid virtual immortal ini untuk membersihkan area yang runtuh. Bukankah kemungkinan besar dia akan hancur sampai mati? Kalau tidak, dia akan mati kedinginan. Setengah tahun, bagaimana bisa seorang virtual immortal bertahan dalam suhu sedingin ini? Tempat. Metode kakak senior benar-benar kejam, membunuh orang tanpa menumpahkan darah. Dia tidak membiarkan dia melakukan misi yang tampaknya berbahaya itu, tapi pada akhirnya, kedalamannya bahkan lebih berbahaya. Dia hanya murid biasa, tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Saya hanya merasa tidak nyaman saat melihat murid-murid balai pelatihan Huang Fu. Jika kita ingin menghadapi mereka, kita harus berurusan dengan murid inti itu. Petik 2.2 Suaranya perlahan memudar dan menghilang di belakangnya. Yang menggantikannya adalah suara runtuh yang sesekali terjadi, atau suara angin yang bertiup di udara seperti pusaran air. Sembilan dojo besar di konstelasi sembilan surga memang tidak harmonis. Baby Snoring, Tuan Muda Tianyun, dan Tuan Muda Keracing Imortal terus-menerus berkelahi satu sama lain. Kau ingin aku mati di sini? Rencana yang bagus, tapi aku telah mengembangkan intisari etiril, memiliki fragment dunia, dan memiliki energi yang murni. Sedikit udara dingin ini saja sudah cukup untuk membunuhku. Dia bisa merasakan aura mengerikan dari konstelasi sembilan surga di mana-mana. Su Fang telah sampai di jurang yang sangat dalam. Ia melihat masih banyak pecahan es yang menumpuk di tengahnya. Ada juga beberapa batu yang tercampur. Di sekelilingnya, lebih dari seratus murid kadang-kadang mengaktifkan harta sihir mereka untuk membersihkan puing-puing dari kedalaman jurang. Mereka akan menumpuk di tengah, dan murid lain akan menggunakan cincin penyimpanan mereka untuk menyerap puing-puing dan membawanya keluar dari jurang. Setengah tahun. Tinggal di tempat yang sangat dingin ini selama setengah tahun tidaklah mudah sama sekali. Ada juga murid yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Setelah Su Fang mendarat, dia dibawa lebih dalam kelapisan es oleh seseorang. Dia melihat bahwa ada murid di alam abadi gua dan di atasnya yang saat ini sedang membentuk formasi. Seratus meter ke bawah, Su Fang memasuki gua es yang sebagian besar terkubur. Masih ada kidarah di dalamnya. Lebih dari 20 murid mengaktifkan cincin penyimpanan mereka untuk menyerap batu dan es dari luar. Dia bisa melihat ada beberapa mayat yang terkubur di bawah reruntuhan. Su Fang terlalu biasa. Tidak ada yang berbicara dengannya. Dia melakukan apa yang semua orang lakukan. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan mulai perlahan-lahan menyerap batu besar ke dalamnya. Dewa virtual juga abadi. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk mengaktifkan cincin penyimpanannya untuk menyerap zat di lingkungan yang sangat dingin. Sebuah batu besar akan menghabiskan banyak kekuatan abadi dan roh esensi. Itu juga sangat membebani tubuh fisik. Murid-murid di sekitarnya semuanya beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat dari Su Fang dalam hal tingkat kultivasi. Namun, kecepatan mereka juga sangat lambat. Tidak heran ada begitu banyak makhluk abadi. Tanah salju ilusi masih belum dibersihkan. Tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk membersihkan puing-puing dan menahan hawa dingin. Ketika setiap orang menyibukkan diri selama beberapa hari dan beristirahat selama jangka waktu tertentu, para murid mampu bertahan melalui proses ini. Para murid yang menjalankan misi di sini sebagian besar adalah dewa roh. Beberapa dari mereka adalah dewa virtual. Para murid gua abadi harus menjalankan misi yang lebih sulit. Secara bertahap, dua bulan berlalu, Su Fang tidak hanya beradaptasi, tetapi dia juga secara bertahap mengenal murid-murid di sekitarnya. Beberapa dari mereka juga berasal dari Balai Pelatihan Huangfu. Secara khusus, mereka semua memiliki satu kesamaan. Sebagian besar murid di sini tidak memiliki latar belakang atau klan keluarga. Misalnya, beberapa murid dari Balai Pelatihan Huangfu dianggap sebagai murid dengan nama keluarga berbeda. Status mereka bahkan lebih rendah daripada Su Fang. Namun, murid dengan nama keluarga berbeda bukannya tanpa status. Tidak semua dari sembilan ruang pelatihan di konstelasi sembilan surga dikendalikan oleh klan keluarga. Misalnya, Balai Pelatihan Huangfu dikendalikan oleh klan keluarga Huangfu. Namun, kebanyakan dari mereka adalah murid dengan nama keluarga berbeda. Murid-murid dengan nama keluarga berbeda ini telah mendengar bahwa Su Fang diberi namanya oleh keluarga Huangfu dan tidak memiliki garis keturunan Huangfu. Oleh karena itu, mereka sangat banyak bicara. Mereka memberitahu Su Fang bahwa ada banyak ahli kuat dengan nama keluarga berbeda di Aula Pelatihan Huangfu. Mereka bahkan bisa secara terbuka melawan klan keluarga Huangfu. Setelah mengobrol dengan orang-orang ini dari waktu ke waktu, Su Fang menyadari bahwa dia tidak tahu banyak tentang Balai Pelatihan Huangfu. Dia tidak menyangka ruang pelatihan menjadi begitu rumit. Berdengung. Berdengung. Setengah tahun akan berlalu hanya dalam waktu sedikit lagi. Pada saat ini, token dipinggang para murid yang sedang memindahkan puing-puing dan berpatroli di sekitar semuanya berdengung dan bersinar terang. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Mereka mengaktifkan token mereka. Dalam sekejap, suara yang mengejutkan jiwa esensi datang dari dalam. Semua murid, dengarkan. Goblin besar yang melarikan diri dari tempat ini di masa lalu sedang menyergap di luar. Kalian semua, tinggalkan jurang maut dan datang untuk mendukung. Para ahli yang bertugas berpatroli memandang kerumunan dan gemetar. Apakah kamu mendengar perintah para petinggi? Ayo. Desir. Desir. Tidak ada yang ragu-ragu. Ini adalah perintah dari para petinggi. Jika ada yang tidak melaksanakannya, menurut sekte tersebut, mereka akan langsung dibunuh oleh petinggi. Tidak ada yang berani menunda. Semua orang meninggalkan gua es secepat mungkin. Setelah setengah jam, hampir seribu murid muncul di langit di atas ngarai. Mereka keluar dari ngarai dan tiba di langit di atas dataran bersalju. Ada lebih dari seratus ahli di sekitar mereka. Mereka semua adalah dewa gua ke atas. Banyak dari mereka bahkan adalah dewa gua. Segera, semua orang berpisah. Banyak dewa gua memimpin lebih dari seratus murid yang menjalankan misi dan terbang menuju badai salju. Setiap murid tahu betapa kuatnya Big Goblin. Mereka semua mengeluarkan harta dharma mereka dan siap menyerang kapan saja. Namun, mereka masih belum mengetahui di mana Big Goblin berada. Mereka hanya tahu bahwa banyak murid yang meminta bantuan. Mereka harus menemukan Big Goblin di dataran bersalju. Para goblin besar itu terlalu berani. Mereka seharusnya lari jauh setelah melarikan diri. Tidak ada ahli top di sini. Jika mereka bertemu seseorang yang sekuat henbuhui, kecuali goblin besar seperti Dayiyi, goblin besar lainnya yang tersegel tidak akan ada gunanya. Cocok untuknya. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Sufang menganalisis dalam hatinya. Ia tidak menganggap ini sebagai ancaman besar. Dalam keadaan seperti itu, para goblin besar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka bisa ditekan oleh konstelasi sembilan surga satu kali, mereka bisa ditekan untuk kedua kalinya. Big Goblin telah tertindas selama bertahun-tahun dan terjebak di dataran bersalju. Itu terus-menerus diintimidasi oleh para murid. Tujuan dari pelatihan ini adalah membiarkan Big Goblin dipukuli tanpa alasan. Big Goblin tentu saja ingin membalas dendam. Setelah mengejar setengah hari, badai salju terlalu dahsyat. Tidak hanya angin kencang, tetapi juga menyapu es dan kerikil dari waktu ke waktu. Para murid harus terus-menerus mengaktifkan harta dharma mereka. Sufang tidak tahan. Dia adalah satu-satunya dewa virtual 4 Dao di sini. Tidak peduli seberapa lemahnya murid lainnya, mereka masih berada di puncak alam abadi virtual. Kebanyakan dari mereka adalah dewa roh dan dewa gua. Gaga. Jauh di langit, di atas badai salju, tingginya sekitar 10 ribu kaki di langit yang dingin dan sunyi. Seekor beruang besar berbulu putih terus mengeluarkan udara dingin. Udara dingin menyatu dengan badai salju di bawah, menyebabkan badai salju semakin dahsyat dan angin semakin kencang. Para murid istana bintang ini telah memasuki dua punggung gunung, beruang besar itu bahkan berbicara. Itu langsung membentuk segel dan berubah menjadi seorang pemuda tampan berbaju putih. Memang, ratusan murid mengikuti gua dewa dan ahli kuat lainnya kedua gunung beku. Saat ini, badai salju bahkan lebih dahsyat. Itu terus berdatangan, dan banyak murid tidak dapat maju. Waktu yang tepat. Siapa sangka dua iblis besar akan muncul di dua puncak dan tebing bersalju. Mereka adalah dua elang salju yang identik. Yang di sebelah kiri tiba-tiba mengeluarkan angin iblis dan bergabung dengan badai salju. Yang di sebelah kanan mengeluarkan gelang dan menyatu dengan badai salju. Tut tut tut. Ratusan murid berada di tengah badai salju. Pada saat ini, beberapa murid tidak dapat lagi mengendalikan energi vitalnya untuk menghadapi badai salju. Mereka kehilangan keseimbangan dan tersedot ke dalam badai salju. Kemudian, para murid di bawah alam abadi gua tersedot ke tengah badai salju. Bahkan Sufang pun tidak terkecuali. Dewa gua yang tersisa juga tidak dapat menahannya. Satu demi satu, mereka tersedot ke dalam badai salju. Sesuatu yang salah. Langit dan bumi terbalik. Tubuhnya ditekan oleh sejumlah besar udara dingin dan mulai membeku. Sufang mengira itu hanyalah kekuatan alami badai salju. Tapi dia tidak menyangka saat dia memasuki kedalaman badai salju, itu adalah energi Big Goblin dalam jumlah besar. Saat dia menyadari sesuatu, dia tersedot ke dalam kegelapan oleh kekuatan yang tidak bisa dia tolak. Dong. Rintik. Sufang, yang tidak berbobot, tiba-tiba mendarat di bahunya. Tubuhnya hampir hancur. Dia memuntahkan setegup darah. Dia segera melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada badai salju di sekitarnya. Itu sebenarnya adalah ruang harta karun ajaib. Lingkungan sekitar terasa dingin dan sunyi. Beberapa murid istana bintang hancur hingga mati atau terluka parah. Mereka ditekan oleh aura iblis dalam jumlah besar dan tidak bisa bergerak. Di bawah aura iblis, ada segel aura iblis yang kuat. Saya mengerti sekarang. Kami disergap oleh Big Goblin. Big Goblin ini sangat berani. Mereka datang ke wilayah konstelasi sembilan surga dan menyergap para murid konstelasi sembilan surga. Ketika dia sadar kembali, keterkejutan di matanya memudar. Dia segera meminum pil abadi dan membiarkan tubuhnya pulih terlebih dahulu. Pada saat ini, dia mendengar serangkaian suara deru. Lalu, terjadilah kecelakaan. Beberapa murid lagi, semuanya dewa gua, tersedot ke dalam harta magis. Ketika sufang pulih sedikit, lebih dari selusin dewa gua juga tersedot ke dalam harta magis. Ketika dia melihat lagi, sebenarnya ada 70 hingga 80 orang. Hampir semuanya musnah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil lolos. Mereka semua beruntung, atau mereka yang memiliki kemampuan dan sarana untuk melakukannya. Adapun para dewa di ruang harta magis, mereka semua sangat gelisah. Harta ajaib dan susunan iblis dibelenggu pada saat yang bersamaan. Tidak ada dewa yang bisa melakukan apapun. 925 Setengah hari kemudian. Akhirnya, salah satu murid groto imortal pulih dan dengan lemah berseru, saudara-saudara magang junior, kita hanya sementara jatuh ke dalam perangkap Big Goblin. Para ahli sekte akan datang untuk menyelamatkan kita. Tentu saja, kita harus bekerja bersama-sama dan gunakan harta sihir kita untuk menyerang item dao ini dan menghancurkannya untuk melarikan diri. Ya, kakak magang senior, kami akan mengikuti perintahmu. Lusinan murid, bahkan para dewa gua, mengikuti jejaknya. Dia adalah seorang pemuda tampan berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia memiliki penampilan seperti itu, masih sangat muda, dan merupakan groto imortal yang sangat kuat. Dia pasti salah satu murid yang tak terhitung jumlahnya dari konstelasi sembilan surga. Dia harus menjadi seseorang dengan potensi dan bakat. Di bawah komando orang ini, semua orang menanggung luka mereka dengan susah payah dan mendekati pusat satu demi satu. Orang ini menjadi satu-satunya harapan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Berapa lama mereka harus menunggu para ahli sekte menyelamatkan mereka? Para ahli sekte pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi jika Big Goblin menyembunyikan harta sihir mereka di suatu tempat atau melemparkannya ke dalam jurang, maka mereka akan selamanya terbelenggu oleh harta sihir mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menghancurkan harta magis dan mencari jalan untuk bertahan hidup sendiri. Keberuntungan. Tria itu memandang semua orang dan diam-diam meminta mereka menggunakan seni gambar kecil sembilan bintang surgawi. Meskipun mereka terbelenggu oleh formasi dan tidak dapat menggunakan ki mereka yang sebenarnya, seni gambar kecil sembilan bintang surgawi berfokus pada pengembangan energi dunia. Itu adalah kekuatan luar biasa yang bisa melampaui sebagian besar ki sejati. Kalian berenam, kemarilah. Semua orang mengumpulkan energinya dan membentuk segel tangan. Tria itu kemudian melihat ke enam dewa gua. Mereka berenam mengikutinya ke tengah. Tria itu berteriak, saya kebetulan mempelajari formasi pedang pembunuh bintang tujuh. Meski hanya puncak gunung es, kekuatannya tidak terbatas. Bagus, bagus. Formasi pedang pembunuh bintang tujuh adalah salah satu kemampuan ilahi terhebat sekte kami. Enam dewa gua segera menjadi bersemangat. Yang lain kurang lebih telah mendengar tentang formasi pedang pembunuh tujuh bintang. Hanya Sufang yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Berdengung. Sekitar setengah dupa kemudian, semua orang menuangkan ki mereka yang sebenarnya ke dalam pedang cahaya bintang ki yang dilepaskan oleh tujuh dewa gua. Secara bertahap, penghalang cahaya bintang terbentuk di sekitar ketujuh orang itu. Pria itu membuka mulutnya sedikit, dan pedang terbang seukuran biji wijen muncul di mulutnya. Itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Saya akan menggunakan semua kekuatan formasi untuk mengaktifkan item Dao dan menghancurkannya. Sekelompok manusia, aku hampir mengabaikanmu. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan trik kecil seperti itu. Segera, tujuh dewa gua dan lusinan pembudidaya hendak mengaktifkan pedang terbang di mulut pria itu. Namun, teriakan menyeramkan tiba-tiba datang dari atas ruang artefak Dao. Gemerisik-gemerisik. Berikutnya. Sejumlah besar racun iblis mengalir dari ruang di atas mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Keyakinan dan kekuatan imortal muda dari gua imortal sebelumnya runtuh saat dia melihat ki iblis mengalir masuk. Siapa? Siapa? Dibawah kendali artefak Dao dan arah iblis, racun iblis terciprat ke kerumunan seperti air berdarah. Dalam sekejap, terjadi gelombang uap korosif. Setiap murid istana bintang, terlepas dari apakah mereka dewa gua, dewa roh, atau dewa virtual, ditekan ke dalam racun iblis. Zenki mereka hancur, pertahanan mereka lenyap, dan kulit serta daging mereka terkorosi oleh racun iblis. Setiap murid berteriak dan merontak kesakitan. Haha, bebek matang tidak bisa terbang. Racun iblisku tak tertandingi di dunia. Kalian murid biasa hanyalah umpan meriam untuk konstelasi sembilan surga. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Selamat menikmati. Di kedalaman harta Dharma, tawa puas goblin besar terdengar lagi. Tolong-tolong. 70 hingga 80 orang terbaring di dalam racun iblis. Dewa virtual dan dewa roh tidak dapat menahan rasa sakit lagi. Mereka saling memohon bantuan atau memandang para ahli gua abadi. Gua abadi. Terus, Cave Immortals hanyalah ahli di dunia besar. Sebagian besar dewa biasa di dunia besar hanyalah dewa biasa. Adapun Big Goblin, kekuatannya mungkin di atas level Cave Immortal. Oleh karena itu, dewa gua hanya dapat terkorosi oleh racun iblis dan tidak dapat mengedarkan senki mereka. Racun iblis yang mengejutkan. Di antaranya, di pinggir, Su Fang juga jatuh ke dalam racun iblis. Kulitnya juga terkorosi, tapi korosinya lebih lambat dibandingkan yang lain. Namun, jika ini terus berlanjut dalam waktu lama, dia tidak akan mampu menahan racun iblis itu. Ini sudah diduga. Jika Big Goblin tidak melakukan persiapan apapun dan menyedot begitu banyak orang ke dalam harta Dharma, bukankah akan ada orang yang mengaktifkan metode mereka untuk menghancurkan harta Dharma? Racun iblis adalah metode yang telah dipersiapkan oleh Big Goblin sejak lama. Di ruang harta karun Dharma yang seperti penjara ini, racun iblis adalah kekuatan yang fatal bagi para murid Istana Bintang. Su Fang untuk sementara dapat mengatasi racun iblis karena kulit dan energi vitalnya sudah mulai mengaktifkan aura iblis. Namun, dia hanya bisa sedikit menahan racun iblis itu. Cara tercepat untuk mengatasi racun iblis, selain menggunakan aura iblis dan energi yang murni, adalah dengan menggunakan Blood Ghost True Demon. Dalam sekejap, dia mengaktifkan True Demon Blood Plate. Blood Ghost True Demon melepaskan racun darah yang mengerikan melalui meridian Su Fang dan menyebar ke kulitnya, menekan racun iblis di lapisan luar kulitnya dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, racun iblis itu tidak menargetkan Su Fang, melainkan iblis sejati hantu darah. Berdengung. Tidak lama kemudian, kekuatan hisap dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di atas kerumunan. Oh tidak! Su Fang hanya bisa berkedip. Dia merasakan tubuhnya menjadi tidak berbobot lagi. Ketika dia membuka matanya pada detik berikutnya, dia melihat bahwa para murid telah meninggalkan cincin penyimpanan dan jatuh ke dalam arai Big Goblin. Beberapa pola segel setan seperti rantai. Sebelum mendarat di tanah, mereka melilitkan tubuh mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Su Fang dan para murid diikat oleh segel. Kemudian, mereka jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Mereka buru-buru duduk dan melihat lebih banyak lagi murid dari konstelasi sembilan surga. Sebenarnya ada lebih dari tiga ratus orang. Hampir semuanya adalah roh abadi. Hanya ada beberapa dewa virtual dan dewa gua. Semua orang saling memandang. Mereka semua kaget dan putus asa. Ketika mereka melihat keluar barisan iblis, mereka melihat bahwa itu sebenarnya adalah sebuah gua. Di dalam gua besar, di atas bebatuan, terdapat para penggarap yang sedang berdiri atau duduk. Mereka melepaskan aura setan. Mereka bukanlah kultifator. Mereka adalah big goblin tiada taraf yang telah melepaskan cangkangnya dan mengambil wujud manusia di dunia besar. Bahkan dengan belenggu susunan iblis, semua orang bisa mencium bau darah dan bau busuk yang melayang di dalam gua. Sarang goblin besar. Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Melihat para goblin besar ini, yang terlemah ada di alam abadi gua. Sebagian besar big goblin sangat kuat. Ah! Ceritan sedih tiba-tiba membuat semua orang bergidik. Semua orang melihat ke satu arah. Di luar formasi, di atas batu yang tampak seperti altar, ada seorang wanita genit berbaju merah. Dia sebenarnya telah membuka paksa kepala murid Star Palace. Dia telah membuka paksa tengkoraknya sepotong demi sepotong. Dia membidik otak yang menggeliat dan menyedotnya. Kemudian, tubuh murid itu muncul dari tengkorak. Jantung, limpa, paru-paru, dan ususnya semuanya tersedot ke dalam perut wanita berbaju merah itu. Dalam waktu kurang dari satu jam, hanya kulitnya yang tersisa. Haha, memakannya terlalu mudah. Murid-murid istana bintang ini telah memperlakukan kita seperti binatang di salju sepanjang tahun. Tiba-tiba, seorang pria yang sangat berotot berjalan mendekat. Tingginya lebih dari dua meter. Dagunya sangat tajam dan matanya kecil. Dia tidak tampak seperti manusia biasa. Siapa? Siapa? Dia tiba-tiba meraih udara. Cambuk terbakar yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh aura iblis terbang ke dalam barisan iblis saat dia mencibir. Jangan terlalu berat. Raja telah memerintahkan bahwa yang terbaik adalah menggunakan orang-orang ini untuk berkultivasi. Sangat disayangkan untuk membunuh mereka. Konstelasi Sembilan Surga sudah terlalu berlebihan bagi klan iblis. Jika kita membunuh mereka, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Kita harus memberitahu Konstelasi Sembilan Surga bahwa klan iblis tidak bisa dianggap enteng. Big Goblin di sekitarnya membuat ahli ini berhenti sebelum dia melangkah terlalu jauh. Namun saat dia selesai berbicara, cambuk yang menyala mencambuk tubuh ratusan murid. Bahkan Su Fang pun tidak luput. Mereka seperti semut di wajan panas, meronta. Setelah disiksa beberapa saat, Big Goblin kehilangan minat dan pergi. Kemudian, beberapa orang lagi ditangkap. Di depan semua orang, mereka dimakan hidup-hidup atau dihancurkan menjadi pasta daging dan diserap ke dalam tubuh Big Goblin. Jika ini terus berlanjut, ratusan murid tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun sebelum mereka dimakan. Sambil menunggu, Su Fang dah secara kasar mengetahui berapa banyak Big Goblin yang ada. Dia memperkirakan ada hampir 50 goblin besar. Lebih penting lagi, banyak dari mereka tampaknya tidak melarikan diri dari negeri salju ilusi. Hanya sebagian saja yang berasal dari negeri salju. Hal ini membuat Su Fang setidaknya yakin akan satu hal. Ini bukanlah negeri salju ilusi. Tidak ada udara dingin, yang ada hanyalah kekuatan kehampaan yang dingin dan sepi. Sekitar setengah bulan kemudian, beberapa orang lagi dibunuh oleh Big Goblin di depan semua orang. Pada saat inilah juga para murid gua abadi di antara ratusan murid mulai diam-diam bersiap untuk menyerang barisan iblis. Mereka mengirimkan suara mereka ke setiap murid. Setelah susunan iblis dipatahkan, semua orang harus melarikan diri dan mencari bantuan dari sekte tersebut setelah mereka melarikan diri dari gua. Setelah tiga hari penuh, setiap murid dalam barisan iblis duduk bersilah. Suara mendesing. Di tengahnya, jimat Rune tiba-tiba menghancurkan kekuatan segelnya. Ia bangkit dan menyerang formasi iblis dengan kecepatan kilat. Itu bukan artefak Dao. Itu adalah Rune yang diringkas oleh ahli tertentu dari Istana Stellar. Saat Sufang melihatnya, dia terkejut. Tampaknya di antara murid-murid ini, ada beberapa ahli luar biasa dari konstelasi sembilan surga yang telah mendapatkan tanda seperti itu. Itu bisa digunakan untuk menyelamatkan hidup mereka pada saat ini. Ledakan. Ara iblis segera meledak, runtuh dan hancur. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat susunan iblis menghilang, tidak ada lagi belenggu. Meskipun ratusan murid masih terjebak oleh segel, mereka masih bisa melepaskan sebagian kisejati mereka dan melarikan diri. Uff, uff. Para Big Goblin juga terbangun. Mereka tiba-tiba melompat dari sekitar. Dengan lambayan tangan atau hembusan aura iblis, mereka dapat membunuh beberapa orang. Desir. Su Fang menggunakan kekuatan lebih dari sepuluh budak dan harta karun takdirnya. Dia pergi ke kerumunan dan menghancurkan segelnya. Kemudian, dia melangkah ke dalam sebuah gua. Beberapa murid gua abadi telah melarikan diri ke dalamnya. Dia melepaskan Steri Dailight Sword dan buru-buru melarikan diri. Adapun sebagian besar murid, beruntung jika mereka bisa melarikan diri. Tidak semua spirit imortal atau virtual imortal dapat membuka segelnya. Berdesir. 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 Jauh di dalam gua, aura iblis ada di mana-mana. Angin dingin bertiup dan mengoyak bidang aura. Bahkan dewa gua pun dibelenggu. Tapi secara keseluruhan, mereka berkali-kali lebih kuat dari Su Fang. Lambat laun, Su Fang tertinggal. Mereka semua berlari untuk hidup mereka. Tidak ada yang bisa membantu Su Fang. Demikian pula, dia tidak bisa membantu yang lain. Ledakan. Sama seperti dia tidak bisa melihat gua dewa di depannya, tampaknya para ahli telah memicu susunannya. Dalam sekejap, ledakan api iblis yang tak terlukiskan melonjak dari depan. Suara mendesing. Sebelum Su Fang sempat bereaksi, dia dilalap api. Puff. Dia berguling-guling di dalam api. Sejumlah besar batu menghantamnya, dan dia terus memuntahkan darah. Dia khawatir dia akan dikuburkan. Tiba-tiba, dewa gua yang sedang berjuang juga tersapu. Mereka mengendalikan artefak mereka untuk menghadapi cakar yang besar dan tajam. Di tengah kobaran api, artefak mereka berbenturan dengan cakar, menimbulkan suara dentang yang keras. Dewa gua bertarung melawan cakar dan memblokir sebagian api untuk Su Fang. Dia terhuyung dan berdiri. Memang tidak mudah untuk melarikan diri dari sarang Big Goblin. Tidak peduli betapa luar biasa murid-murid ini, Big Goblin sudah menyergap jauh di dalam gua dan jatuh ke dalam perangkap. Dia menyeka darahnya. Para dewa gua melihatnya dan sangat terkejut. Di bawah serangan Big Goblin, virtual immortal masih bisa bertahan. Menarik. Sangat menarik. Ku dengar para murid konstelasi sembilan surga semuanya kuat. Lumayan. Tak kusangka kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tawa dingin seorang wanita centil tiba-tiba datang dari sekitar 926. Itu Goblin besar lagi. Su Fang dan dewa gua mendengar suara wanita itu. Meski seorang wanita, mereka tidak tahu kenapa jantung mereka berdebar kencang. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Saat Su Fang hendak mengaktifkan kekuatan kehidupan ilahi dan menggunakan kekuatan elemen tanah untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dan bersembunyi di reruntuhan. Wanita itu tersenyum dingin dan genit. Detik berikutnya, Su Fang menatap cakar yang dibentuk oleh aura iblis di depannya. Itu bertarung dengan harta sihir gua dewa. Tiba-tiba, ceker ayam yang bentuknya seperti ceker ayam yang bukan merupakan kesaktian itu tumbuh hingga berukuran seratus kaki. Dengan momentum gelombang, tiba-tiba menutupi ruang tempat mereka berada. Suara mendesing. Api iblis dan segala jenis kekuatan penghancur semuanya tersebar saat cakar ayam besar itu menyambar kekosongan. Su Fang dan dewa gua kehilangan akal sehat, seolah-olah mereka terjebak dalam harta ajaib lagi. Perasaan ini sangat mirip dengan saat dia bertemu dengan dewa Bai Hua dan tiba-tiba bertemu dengan wanita misterius itu. Sulit bagi wanita itu untuk tiba-tiba membiarkannya memasuki dunia yang disebut sebagai dunia domensila. Namun, kekuatan suci yang berasal dari ceker ayam di atas juga memiliki kemampuan mengerikan untuk membelenggu ruang, mirip dengan domensila. Segala sesuatu di sekitar mereka tersebar, dan beberapa dari mereka melayang di udara sendirian. Di atas mereka ada cakar berwarna-warni. Di kedalaman gua, ada seekor burung besar berwarna-warni dengan bulu berwarna kuning. Itu tidak sebesar Green Feather King, tapi jauh lebih besar dari Bailing. Itu seperti Oriole Kuning. Aura setan keluar dari burung besar itu dan segera berubah menjadi wanita anggun. Cakar besar dari Void Master dan yang lainnya menghilang, tapi itu adalah cakar tak terlihat yang membelenggu beberapa dari mereka di dalam kehampaan. Ini adalah kekuatan tak tertandingi dari iblis perempuan ini. Sangat kuat. Dia bisa menangani beberapa dewa gua sendirian, dan menekan murid-murid istana bintang dengan begitu mudah. Ini jelas merupakan Big Goblin yang luar biasa. Patuh, kemarilah. Big Goblin yang menjelma menjadi wanita berpakaian kuning tiba-tiba menggulung telapak tangannya. Sufang dan beberapa dewa gua terjebak dalam keadaan terdistorsi tanpa kemampuan untuk melawan. Mereka digantung di depan wanita berpakaian kuning dalam sekejap. Wanita berbaju kuning itu memakai riasan tebal dan tidak cantik. Dia tidak memiliki kekejaman seperti Big Goblin di matanya. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai makanan lesat. Ketika Sufang melihat wanita itu, dia tidak takut. Dia hanya waspada. Dia telah melihat banyak Big Goblin. Bukankah dia hanyalah iblis? Jangan berpikir bahwa dia tidak akan mengenalinya hanya karena dia memakai kulit manusia dan mengubah identitasnya. Huff, jika kamu benar-benar ingin membunuhku, maka aku hanya bisa bertarung denganmu. Nyonya bulan kuning, yang mulia ada di sini. Bahkan ketika Sufang dan dewa gua lainnya bertanya-tanya apa yang akan dilakukan wanita berjubah kuning itu, beberapa awan iblis tiba-tiba muncul dari kedalaman gua. Awan setan ini terlalu menakutkan. Bahkan sebelum mereka tiba, seluruh area dipenuhi dengan ki iblis yang jahat. Wanita berjubah kuning itu membelenggu mereka, berbalik, dan mengangguk ke arah sosok yang muncul di awan iblis. Dia tersenyum dan membungkuh, Huang Yue memberi salam pada raja. Huang Yue, kamu ceroboh kali ini. Suara wanita lain terdengar dari awan. Sangat akrab. Perhatian Sufang tertuju pada suara itu. Lady Yellow Moon buru-buru menjelaskan, saya rasa sebagian besar dari mereka adalah spiritual immortal dan coveran immortal. Tidak ada satupun ahli di sana, jadi saya tidak secara pribadi menjaga manusia-manusia ini. Yang mulia, Huang Yue salah. Ya, kamu salah. Apa yang harus aku lakukan jika aku salah? Suara itu bertanya lagi. Celepuk. Lady Yellow Moon sebenarnya berlutut, mengangkat tangannya, dan menamparkan dirinya sendiri. Wajah cantiknya ditinggalkan dengan bekas jari. Itu dia. Awan iblis melayang. Sufang mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita di belakang sosok itu. Baru saat itulah dia merasa takut. Wajahnya tanpa sadar mengeluarkan lapisan keringat. Ini karena wanita berjubah beludru putih itu sebenarnya adalah Dayiyi, yang telah dia bebaskan secara pribadi. Lady Yellow Moon membungkuk lagi pada Dayiyi, yang mulia. Dayiyi menunduk tanpa jejak ke iblis, baiklah, jika kamu ceroboh lagi, aku akan mengambil nyawamu. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Pergi dan tangkap murid-murid Star Palace lainnya. Setelah kamu menangkap mereka, segera mundur ke gua rahasia berikutnya. Para ahli Star Palace akan segera datang. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Mereka telah mencari keberadaan raja ini. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli sejati. Jika kamu bertemu dengan mereka, kamu tidak akan menjadi tandingan mereka. Dayiyi memandang Big Goblin di sampingnya, pergi dan bantu. Mundur dari tempat ini dan tunggu aku di gua rahasia. Ya, beberapa dari mereka segera bertemu dengan Lady Yellow Moon. Dayiyi berdiri di atas awan iblis. Tatapannya yang dalam tertuju pada Su Fang, tinggalkan bocah itu. Yang mulia menginginkan Anda, apakah Anda masih ingin bersembunyi? Lady Yellow Moon meraih dan menarik Su Fang menjauh dari kelompok. Senior. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Su Fang terkekeh dan membungkuk pada Dayiyi. Dayiyi tidak menahan Su Fang. Dengan kekuatannya, terlalu mudah untuk membunuh Su Fang pada jarak sejauh itu. Su Fang bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan alam suci campuran Yuan. Dia menatapnya dengan dingin, Nak, kenapa kamu ada di mana-mana? Aku tidak punya pilihan. Saat aku sedang menjalankan misi, aku pergi ke negeri salju ilusi dan ditangkap di sini. Artinya aku bernasib sama denganmu. Siapa yang memberimu takdir? Mata Dayiyi memancarkan Aura Setan. Adapun Su Fang, dia tanpa sadar memungkungi Dayiyi. Setelah setengah waktu dupa, Dayiyi membuat Su Fang menghadapinya lagi. Untungnya, kamu bertemu Aotian Changhen. Saya bertemu dengannya, saya bertemu dengannya. Namun, itu hanya roh primordial Penatua Aotian Changhen. Namun saya mendengar kabar baik. Penatua telah mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak akan dihukum. Apakah begitu? Dayiyi tercengang. Dia menjentikan jarinya dan menghela nafas. Aku menyanyiakan 100 ribu tahun bersamanya. Bagi klan iblis, 100 ribu tahun saja bukanlah apa-apa. Bahkan beberapa iblis di dunia kecil dapat hidup lebih dari 100 ribu tahun. Senior, apalagi yang kamu inginkan. Saya bersedia lari. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjalankan tugas untuk Anda. Nak, kamu sangat licik. Apakah kamu ingin aku melepaskanmu? Ini, aku baru saja naik ke dunia besar dan bertemu denganmu. Aku tidak bisa mati seperti ini. Juga, jika para ahli dari konstelasi 9 surga datang dan menemuiku bersamamu, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri. Aku akan menjadi dibunuh sebagai murid yang tidak taat. Sekarang bukan waktunya untuk pergi. Namun, kamu benar tentang satu hal. Jika aku membiarkanmu pergi sekarang, kamu mungkin benar-benar terbunuh oleh konstelasi 9 surga. Dengarkan raja ini. Pergi ke domain dao raja ini dan tunggu. Domain dao. Sufang sangat ketakutan hingga dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pikirannya kosong. Kemudian, sebuah pusaran muncul di depannya. Dalam sekejap, dia berada di ruang misterius berwarna darah yang dipenuhi aura iblis. Ruang ini dikelilingi oleh sejumlah besar tanda dao dan tanda kehidupan. Mereka saling terkait untuk membentuk penghalang yang sangat kokoh. Selain itu, ada banyak artefak dao, benda spiritual, dan batu abadi yang mengambang di depan ruang ini. Apakah ini dao domain yang legendaris? Itu adalah ruang yang penuh dengan rahasia. Ketika dia mengingat kembali gambar ilahinya, bukankah itu hanya aura yang kuat? Kemudian dia melihat domain gambar ilahi miliknya. Itu dibangun berdasarkan auranya, tubuh fisiknya, dan kemampuan ilahinya, yang memungkinkan dia mengendalikan ruang. Namun, domain dao ini tampaknya merupakan keberadaan yang abadi. Selain itu, dia bisa merasakan apa yang ada di luar. Seolah-olah ini adalah jurang legenda yang sebenarnya. Berat, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Lihatlah para ahli sejati dari konstelasi sembilan surga. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di hadapannya. Itu adalah Dai Yi. Dia membentuk segel tangan, dan sebuah jendela muncul di aura iblis. Di luar jendela ada mata tubuh asli Dai Yi. Melalui jendela, tubuh asli Dai Yi seharusnya berada di langit berbintang yang tak terbatas. Sesaat kemudian, sebuah nebula muncul. Itu bukanlah nebula yang kosong. Sebaliknya, itu adalah kemampuan ilahi atau aura yang dilepaskan oleh seorang abadi. Dewa macam apa yang bisa menciptakan sesuatu seperti nebula? Melalui jendela, Su Fang bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Tekanan dan keterkejutan yang diarasakan sungguh nyata. Berdengung. Nebula itu melonjak ke depan, dan sesosok tubuh tiba-tiba mengembun 10 ribu meter di kehampaan. Di belakang angka itu ada ratusan ahli. Angka itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Dalam sekejap, dia muncul beberapa ratus meter di kehampaan, masih mengeluarkan sedikit aura nebula. Kamu adalah murid konstelasi sembilan surga, tetapi kamu bahkan tidak tahu teknik kultifasi macam apa ini. Avatar Yuan Spirit Dai Yi memandangnya seperti monster. Aku hanya mengetahui formasi pedang pemusnahan bintang tujuh. Formasi pedang pemusnahan bintang tujuh adalah kemampuan ilahi biasa, namun ini adalah kemampuan ilahi tertinggi sejati. Ini disebut seni daun nebula ekstrim. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi ofensif terkuat di konstelasi sembilan surga. Seni nebula daun ekstrim. Terkejut. Dari nebula yang dikeluarkan oleh sosok itu, Sufang akhirnya mengerti mengapa konstelasi sembilan surga menjadi kekuatan yang begitu besar. Nebula yang dilepaskan oleh kultifator itu sudah pasti cukup untuk membunuh apapun. Dia melihat lebih dekat. Itu adalah seorang pria yang sangat muda dengan jubah berbintang. Meskipun dia sangat tampan, dia memiliki rambut panjang berwarna merah menyala. Senior, kamu membunuh murid-murid istana bintangku. Tolong letakkan pisau dagingmu. Junior akan kembali. Tria berjubah merah itu menangkupkan tinjunya ke arah Dai Yi. Dai Yi berteriak, Junior, kekuatanmu tidak buruk. Sebutkan namamu. Siapa tuanmu? Tria berjubah merah itu tetap sopan. Juniornya adalah Cian Si. Guruku adalah Yue Lingtian dari dunia roh bodi. Yue Lingtian bertarung denganku seratus ribu tahun yang lalu. Dia memang ahli yang tiada taranya. Kamu cukup berbakat untuk menjadi muridnya. Dai Yi masih tenang. Kamu hanya seorang junior. Cian Si, mengapa kamu ingin bertarung dengan raja ini? Saat itu, bahkan tuanmu tidak yakin dia bisa mengalahkanku. Cian Si berkata, Saya di sini bukan atas perintah guru saya. Saya di sini atas perintah sekte saya. Saya berharap senior akan membiarkan murid sekte saya pergi. Jika tidak. Kalau tidak, monster-monster dari Star Palace itu akan mengambil tindakan. He he, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa Star Palace salah. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jangan ikut campur dalam masalah antara raja ini dan Aotian Changhen. Kalau tidak, raja ini akan tetap membunuh setiap murid istana bintang yang dilihatnya. Senior. Raja ini tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Tiba-tiba, dari jendela yang dilihat Sufang, ketika Cian Si membungkuh, kemarahan Dai Yi tiba-tiba berubah menjadi gelombang aura iblis yang menyapu ratusan murid. Hu siapa? Cian Si adalah orang pertama yang terkena gelombang aura iblis. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang mengejutkan. Rambut merah panjangnya tampak terbakar. Sufang melihat pemandangan itu dengan kaget. Cian Si sangat kuat. Dia junior dan juga dari dunia roh bodi. Dia mungkin lebih kuat dari Wang Yusen. Gelombang aura iblis menyapu segalanya. Seluruh tubuh Cian Si tertutup kabut berdarah. Adapun ratusan ahli di belakangnya, mereka tersapu puluhan ribu meter jauhnya. Huff. Dai Yi mencibir. Tiba-tiba, sebuah kekosongan muncul di jendela. Lalu, semuanya lenyap. Sufang tidak bisa melihat jendela. Dia hanya bisa melihat penghalang aura iblis. Dia menjadi tenang. Berada dalam domain aura iblis, dia tidak bisa tenang. Dai Yi kuat. Bagaimanapun, dia adalah goblin besar yang telah hidup lebih dari seratus ribu tahun. Cian Si benar-benar bisa memblokir serangannya. Dia pasti murid jenius dari dunia roh bodi. 927 Terjebak di domain Dao Dai Yi, Sufang tidak berpikir untuk melarikan diri. Dai Yi terlalu kuat. Gerakan kasualnya telah meledak di kehampaan, jauh melampaui alam gua abadi. Dia hanya duduk. Tampaknya Dai Yi tidak berusaha membunuhnya. Namun apakah itu akan sulit atau tidak, sulit untuk mengatakannya. Sambil menunggu, dia merasa bosan, jadi dia mengobrol dengan Luo Che melalui batu giyok darah. Ketika mereka membicarakan apa yang terjadi, Luo Che tersenyum. Domain Dao ini memang sesuatu yang tidak bisa kamu hancurkan. Di dunia yang hebat, monster ini dianggap ahli. Bisakah kamu mengetahui monster macam apa Dai Yi itu? Sufang mau tidak mau menjadi penasaran. Kamu akan segera mengetahuinya. Bukankah kamu membelenggu Raja Kuda Babi dan Monster Rock Ras Peng? Jika kedua monster ini tumbuh besar, mereka akan menjadi luar biasa. Di zaman kuno, kerajaan Kuda Babi adalah ras monster terkuat, dan Ras Peng adalah ras raja. Mereka harus menunggu sampai aku kuat. Jadi tujuanmu saat ini adalah mengejar Cian Xi. Apa? Apakah Cian Xi layak untuk diperhatikan? Di kubah abadi yang luas, Cian Xi tidak terlalu langka atau terlalu umum. Aku memperhatikannya karena dia memiliki aura pengambil kesengsaraan. Aura ini dapat ditemukan di tubuhmu atau di dalam jiwa baru lahirku. Cian Xi juga seorang pengambil kesengsaraan. Itu tidak mungkin. Dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, sedangkan pergolakan terjadi kurang dari seribu tahun yang lalu. Apakah kamu lupa? Sama seperti kamu dan aku, dia memperoleh kekuatan pengambil kesengsaraan selama pergolakan. Aku tidak tahu kenapa, tapi tampaknya pengambil kesengsaraan juga memiliki aura takdir. Kamu harus berteman dengan Cian Xi. Itu pasti akan bermanfaat bagimu di masa depan. Kalau begitu aku hanya bisa menunggu. Lebih baik menunggu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tunggu saja. Menurutku monster kecil ini tidak akan membunuhmu. Dia masih monster kecil. Dia jelas monster tua. Di mataku, bahkan konstelasi sembilan surga pun masih junior. Bagus. Mereka mengobrol seperti ini. Sebelum mereka menyadarinya, beberapa hari telah berlalu. Tiba-tiba, domain demonik Kidau menghilang. Su Fang merasakan perubahan itu dan segera berdiri. Dia melihat Big Goblin di depannya dan di sekelilingnya. Pada pandangan pertama, dia mengira itu adalah pantulan dan matanya sedang mempermainkannya. Namun, setelah domain silanya benar-benar hilang, dia mendapati dirinya berada di sebuah gua jauh di bawah tanah. Ada puluhan Big Goblin, lebih dari setengahnya dalam wujud aslinya, sementara sebagian dari mereka telah berubah wujud menjadi manusia dan duduk bersila di sekelilingnya. Ini jelas merupakan sarang Big Goblin. Apa yang masih kamu lihat? Cepat beri hormat pada raja. Pada saat ini, nyonya bulan kuning yang membelenggu Su Fang tiba-tiba berteriak genit. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Dai Yi duduk di singgah sana di depannya. Di sekelilingnya ada beberapa kultifator berwujud manusia yang tidak memiliki banyak yaoki. Adapun permaisuri bulan kuning yang membelenggunya, sepertinya dia bukan eksistensi terkuat di sini. Para pembudidaya di sebelah Dai Yi semuanya laki-laki. Kebanyakan dari mereka berusia sekitar 30 tahun, dan mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua tampan dan bermartabat. Merasakan dengan hati-hati, hanya sebagian kecil dari Big Goblin di sini yang mengandung energi vital dari konstelasi sembilan surga. Jelas sekali, Goblin besar lainnya di sini tidak melarikan diri dari negeri salju ilusi. Permaisuri Yellow Moon tiba-tiba membungkuk kepada Dai Yi, raja, jumlah orang yang kita miliki terlalu sedikit sekarang. Jika kita benar-benar ingin memperluas pengaruh kita, kita perlu memperkuat diri kita sendiri. Baru saja, raja ini dan semua orang telah memutuskan untuk menyerang Black Fiancliffe. Ada cukup banyak Big Goblin dengan kemampuan yang layak di sana. Tebing Iblis Hitam. Su Fang tercengang. Dia mendapat kesan tentang tempat ini. Itu sangat jauh dari konstelasi sembilan surga. Itu adalah benua kosong dekat dunia besar Yuanlu. Alasan mengapa dia mendengarnya adalah karena Black Fiancliffe adalah pengaruh klan Iblis. Dikatakan bahwa itu dikendalikan oleh Big Goblin yang sangat gagah berani. Ada juga banyak Big Goblin di bawah komandonya. Meskipun konstelasi sembilan surga sangat kuat, mereka tidak memprovokasi pengaruh klan Iblis. Namun, Istana Bintang ingin mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasa suatu wilayah. Oleh karena itu, mereka sedikit banyak mempunyai rencana untuk menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut. Dengan adanya raja, kita pasti bisa menghancurkan tebing Iblis Hitam. Seorang Goblin besar di sekitarnya membungkuk pada Daiyi. Itu benar. Raja kita telah ditindas selama seratus ribu tahun. Seratus ribu tahun yang lalu, dia telah menyebabkan konstelasi sembilan surga menjadi tidak berdaya. Sedangkan tebing Iblis Hitam, ia hanya bisa bersembunyi dari konstelasi sembilan. Surga. Hancurkan tebing Iblis Hitam. Rebut semua sumber daya dan harta mereka. Bahkan beberapa Big Goblin yang kuat di samping Daiyi tidak sabar untuk membunuh. Daiyi memandang Permaisuri Yellow Moon, keluarkan beberapa murid Istana Bintang untuk diolah semua orang. Permaisuri Yellow Moon sangat cepat. Dia melintas dan meninggalkan murid Istana Bintang untuk masing-masing Goblin besar. Melihat para murid sedang menunggu kematian dan akan dimurnikan dan dimakan oleh Goblin besar, Su Fang merasa sedikit simpati. Pada saat itu, Luo tiba-tiba berkata, jangan terguncang. Saya seorang manusia. Saya melihat jenis saya sendiri dibunuh. Namun, Su Fang membantah Luo kali ini. Ini bukan masalah menjadi manusia. Ekspresi Luo tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia sangat serius. Jika Anda ingin menyelamatkan orang, Anda harus menimbang berat badan Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Su Fang tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan terang-terangan seperti itu, tidak. Dia hanya bisa menghadapi pertanyaan itu secara langsung. Jika tidak, maka Anda membuang-buang energi dan mengguncang Dao Heart Anda dengan berpikir untuk menyelamatkan orang. Apa yang Anda lihat adalah hukum langit dan bumi, hukum alam. Survival of the Vitesse. Ketika manusia melihat seekor semut, bukankah dia akan tetap menginjak-injaknya sampai mati? Adakah yang akan mengasihani seekor semut? Jika seorang kultifator abadi tidak memiliki sifat keras kepala, bagaimana dia bisa berjalan sampai akhir? Sejak zaman kuno, mereka yang bisa menjadi kaisar abadi yang benar-benar kuat adalah mereka yang memiliki hati Dao yang kuat. Setelah mendengar itu, Su Fang sangat ingin bertanya pada dirinya sendiri. Dia memandang Luo yang berada di penjara Crimson, kalau begitu, haruskah aku berhati batu? Luo langsung menjawab, itu tidak perlu. Itu tergantung situasi dan waktu. Jika kamu punya kemampuan, tentu kamu akan membantu. Jika kamu tidak punya kemampuan, bukan saja kamu tidak bisa menyelamatkan orang, kamu juga akan kehilangan nyawamu sendiri. Saya ingat suatu kali, sejumlah besar manusia ditangkap oleh klan iblis. Sekelompok pembudidaya yang saleh melihat itu dan mengejar mereka untuk menyelamatkan mereka. Dia bertanya lagi, kemudian, apakah mereka dibunuh oleh klan iblis bukannya menyelamatkan mereka? Ini tentang apa yang kamu pikirkan? Tidak banyak yang terbunuh, tapi kebanyakan dari mereka ditindas oleh klan iblis dan menjadi budak. Apakah kamu mengerti sekarang? Ya, aku masih menempuh jalanku sendiri. Namun, aku harus melakukan yang terbaik. Aku tidak bisa mengabaikan parahnya situasi dan menciptakan masalah bagi diriku sendiri. Akhirnya, Su Fang tiba-tiba menjadi tenang. Dia merasakan aura di tubuhnya telah kembali ke keadaan mulus sebelumnya. Pada saat itu, dia mendengar bahwa banyak murid istana bintang yang terkoyak hidup-hidup. Beberapa masih memohon dan memandangnya tanpa daya untuk meminta bantuan. Namun, ini adalah hukum alam yang telanjang. Yang lemah adalah makanan. Mereka berada di urutan terbawah rantai makanan dan akan dimakan oleh yang kuat. Meskipun Luo telah menghilangkan keraguannya, pada saat itu, dia masih agak terkejut. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi yang selamat. Hanya ada darah di udara. Anak muda, kamu tidak biasa. Tiba-tiba, Dai Yi yang sedang duduk di singgah sana memandang Su Fang dengan senyuman yang tak terduga. Su Fang merasa tidak nyaman, senior, tubuhku tidak cukup baik untukmu. Biarkan aku kembali ke istana bintang dan menyampaikan kata-kata penatua Aotian. Aku bisa menjalankan tugas untukmu. Dai Yi tersenyum, urusan dan yang lainnya, aku masih membutuhkanmu untuk melakukan perjalanan. Izinkan aku bertanya padamu, apakah Aotian memberimu tiga jimat pedangsuan? Ya, ya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menerimaku sebagai muridnya. Namun, aku tidak memenuhi keinginanku untuk menjadi murid penatua Aotian. Aku mengatakan beberapa hal aneh dan dia memberiku tiga jimat pedangsuan. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa kamu menyukai tiga pedangsuan yang tersegel ketika kamu memasuki tanah salju dan datang ke tempat penindasan raja ini. Oleh karena itu, dia membantumu setelah kejadian itu. Terima kasih. Tentu saja dia ingin mengucapkan terima kasih. Bukan hanya dia, tapi aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Kalau tidak, bukankah karena kamu raja ini bisa melarikan diri dari negeri salju ilusi? Hal ini membuat Sufang mengerutkan kening, kalau begitu saya tidak mengerti. Dai Yi tiba-tiba mengeluarkan aura dari matanya. Sufang muncul di platform tinggi dari 10 zang di bawah, hampir tepat di depan Dai Yi. Dia juga berada di depan para ahli di sampingnya. Dai Yi menahan nafas dan bertanya, kamu tidak mengerti mengapa seorang tetua mau membantuku, goblin besar yang ditekan oleh istana bintang, kan? Senior itu bijaksana. Hati Sufang gelisah. Lagi pula, dia menghadapi begitu banyak bik goblin dalam jarak sedekat itu. Aura Dai Yi agak agresif, kamu tidak perlu mengetahui alasannya. Kamu hanya perlu memahami bahwa inilah hutang Aotian kepadaku. Dia akan membalas budiku, dan dia tidak akan pernah bisa membalas budiku seumur hidup ini. Saya dapat melihat bahwa Aotian tidak hanya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi juga melihat potensi Anda. Anda berbakat, sangat berbakat. Senior, aku tidak sengaja membiarkanmu keluar. Sufang segera menjelaskan. Dia sebenarnya tidak ingin tinggal di dunia Big Goblin ini. Saat kamu pertama kali memasuki tanah tersegel, menurutku itu sulit dipercaya. Saat kamu masuk, Aotian, yang berada di istana bintang yang jauh, secara alami melihatmu pada pandangan pertama. Menurutku dia melihat bagaimana kamu memasuki tanah tersegel dan bagaimana kamu mengendalikan kekuatan tanah yang tersegel, sama sepertiku. Kamu pasti memiliki sesuatu di tubuhmu, atau semacam metode yang dapat dengan cepat mengendalikan kekuatan dunia. Jika tidak, seorang imortal biasa sepertimu tidak akan bisa masuk bahkan jika kamu memiliki energi vital istana bintang. Ratus ribu tahun, beberapa murid istana bintang telah menemukan segelnya, dan beberapa telah mencoba memasuki atau mencuri kekuatan segel tersebut. Namun, tidak ada yang pernah berhasil. Murid-murid itu ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali lebih kuat daripada kekuatan mereka yang sebenarnya. Ao Tian adalah seorang ahli tiada taraf yang namanya mengguncang dunia seratus ribu tahun yang lalu. Bagaimana segelnya bisa dirusak oleh murid-murid istana bintang itu? Analisisnya sangat tajam sehingga Su Fang tidak bisa berkata-kata. Saya, Dai Yi menegakkan tubuh anggunnya. Raja ini tidak akan mengingini rahasiamu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku harus berterima kasih. Selama jangka waktu ini, aku akan mengasuhmu dengan baik. Saat kamu menjadi kuat, kamu akan hidup dengan baik di masa depan. Jadilah saksi di antara Ao Tian dan aku, dan menyaksikan bagaimana segala sesuatunya akan berakhir seratus ribu tahun yang lalu dan seratus ribu tahun kemudian. Saksi. Dia tidak mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi antara Dai Yi dan Ao Tian. Membina. Poin utamanya adalah kata ini. Tiba-tiba, Su Fang merasa dirinya bukannya tidak beruntung, melainkan beruntung. Sulit untuk mengatakan keberuntungan seperti apa yang akan dia dapatkan di masa depan. Goblin besar membawa Su Fang ke sebuah gua. Gua itu disegel oleh formasi setan. Meski kuat, Su Fang masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan formasi. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah. Karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia mengambil barang yang datang. Namun, dia menunggu setengah tahun, dan masih belum ada kabar. Tak berdaya, dia berkultivasi di dalam gua, berharap untuk menerobos alam dao keempat dan melangkah ke alam dao kelima dari alam abadi virtual. Akan lebih baik jika dia bisa mengolah yang meridian lainnya. Sama seperti Su Fang yang berada di bawah kendali Dai Yi dan berada di dunia material yang tidak diketahui, di dunia lain, seseorang sama cemasnya seperti semut di wajan panas. Konstelasi Sembilan Surga, Puncak Utama Huangfu. 928. Di Aula Utama Puncak Utama, sekelompok orang mengepung baby snoring. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menjelaskannya, itu sia-sia. Tuan Muda, kami benar-benar tidak tahu apakah Huangfu Sao Ying sudah mati atau masih hidup. Tanah Salju Ilusi tiba-tiba diserang oleh goblin besar, Dai Yi. Sebagian besar muridnya tewas atau hilang. Saat ini, tidak ada berita tentang Huangfu Sao Ying. Jangan khawatir, Tuan Muda, Tanah Salju akan runtuh lagi. Butuh waktu lama untuk membersihkannya. Setidaknya butuh 10 tahun. Tak satu pun dari dewa yang berani menyinggung baby snoring. Mereka hanya bisa menjelaskan dan membujuknya. Aku akan menunggu di sini. Huff. Kirim orang untuk menemukannya. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Baby snoring pergi ke Aula Utama dan duduk. Para petinggi sangat ketakutan sehingga mereka segera berpencar. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tidak jauh dari situ, di dalam formasi, ada ruang kosong. Ruangan itu adalah Aula Utama. Di pintu masuk Aula, Huang Fu Duan dan beberapa bawahan kepercayaannya melihat pemandangan melalui formasi. Huang Fu Duan mengelus jenggotnya. Seorang imortal di sampingnya berkata dengan suara yang dalam, Guru, ini bagus. Meskipun keempat murid yang kami kirim tidak membunuh Huang Fu Sao Ying, dia mengalami kecelakaan selama misi. Namun, kami belum menemukan mayatnya, jadi kami tidak bisa memastikan beritanya. Huang Fu Duan tersenyum dalam dan berkata, untung saja dia sudah mati. Kalian tidak tahu betapa kuatnya Big Goblin Dai Yi. 100 ribu tahun yang lalu, ia sama kuatnya dengan Sang Tetua. Saat itu, ia membunuh banyak orang. Ahli sekte kami. Karena ia menyerang tanah salju, ia pasti akan membunuh siapapun yang dilihatnya. Ia menganggap Istana Bintang sebagai musuh bebu yutannya. Huang Fu Sao Ying itu pasti akan mati. Kami juga mendengar bahwa bahkan Cianzi, si jenius dari dunia spiritual body, terluka parah oleh Dai Yi dalam satu gerakan. Cianzi hanyalah salah satu yang terbaik di generasimu. Meski berbakat, dia belum lama berkultivasi. Dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Tentu saja, dia bukan lawan Dai Yi. Karena Cianzi pun tidak bisa melakukan apapun pada Goblin besar, Huang Fu Sao Ying hanyalah seorang dewa virtual. Dia pasti akan mati. Jika dia masih hidup, dia pasti akan meminta bantuan dari para ahli di negeri bersalju. Lelucon yang luar biasa, Tuan Muda benar-benar badut. Dia hanya tahu cara membuat keributan ketika dia dalam kesulitan. Pertama, dia menangis, lalu dia mengamuk, dan kemudian dia gantung diri. Pak, tidak mungkin dia melakukannya. Dapatkan warisan dari para tetua dan kendalikan dojo. Dia hanya Tuan Muda yang tidak berguna. Tentu saja dia tidak bisa, tapi, para makhluk abadi di sekitarnya semuanya membual di samping Huang Fu Duan. Namun, sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada Huang Fu. Nona Muda. Melalui formasi tersebut, para murid di luar aula utama, yang telah disiksa oleh Baby Snort, semuanya tercengang saat mereka menatap sosok putih yang sedang menuju ke arah mereka. Sosok berkulit putih ini seperti satu-satunya bintang utara. Ribuan makhluk abadi tingkat tinggi di dalam dan di luar aula utama seperti potongan kayu, berfungsi sebagai pelapis. Terutama para elit muda, mata mereka berkaca-kaca menatap kosong sosok wanita itu. Apa yang kamu tunggu? Wanita itu langsung muncul. Dia melangkah ke aula utama dan dengan dingin meneriaki Baby Snoring. Baby Snoring begitu ketakutan hingga dia berdiri seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Kakak perempuan, ini adalah dojo puncak utama. Kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Jika ibu mengetahuinya, menurutku kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu dalam seribu tahun. Iya. Baby Snoring buru-buru berjalan menuju wanita itu. Suara mendesing. Wanita itu meringkup dan langsung menghilang bersama Baby Snoring, hanya menyisakan bayangan. Setelah tiga napas, seseorang akhirnya sadar kembali. Baby Snoring, yang bisa mendapatkan posisi sesepuh bukanlah dia. Itu Huang Fu Fei. Pada saat ini, beberapa makhluk abadi tingkat tinggi keluar. Salah satunya adalah Huang Fu Yunhai. Dia juga memiliki bawahan yang dipercaya di sekitarnya yang akan berbicara dengannya dari waktu ke waktu. Saat bayangan setelahnya menghilang, Huang Fu Yunhai hanya memiliki ekspresi dingin yang mematikan di wajahnya. Di puncak samping, sebuah lorong tiba-tiba muncul di awan dan mendarat di halaman belakang aulah utama. Cahaya spiritual menghilang. Itu adalah Baby Snoring dan wanita yang kuat. Baby Snoring memasang ekspresi sedih di wajahnya dan menjelaskan, Kakak, aku salah. Tetapi meskipun aku salah, tidak ada yang membantuku menemukan keberadaan Huang Fu Shao Ying. Aku bahkan berkata di hadapannya bahwa aku akan melindunginya. Tidak ada yang membantumu menemukannya. Semua orang membantumu menemukan murid itu. Wanita yang menegurnya tadi tiba-tiba menghiburnya. Jangan khawatir. Dia hanya seorang murid. Kecelakaan biasa terjadi. Bahkan aku tidak bisa menjamin dia akan kembali hidup-hidup. Tetapi adik laki-lakiku ini benar-benar tidak biasa. Aku benar-benar memperlakukannya seperti milikku sendiri. Itulah kekayaannya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menganggap ini sebagai ujian baginya? Ini adalah misi yang sebenarnya. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, aku tidak akan mempersulitnya lagi. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan. Benar-benar. Tentu saja. Wanita itu menghiburnya beberapa saat sebelum pergi dengan enggan. Setelah beberapa saat, wanita itu kembali ke dunia penghalang jauh di dalam tebing. Saat dia tiba di taman, lelaki tua iblis itu muncul di balik batu hitam. Tuan, mengapa kamu tidak bahagia? Pria tua itu seperti seorang pelayan setia saat dia dengan hormat menyambut kembali wanita itu. Adik laki-laki telah hidup selama seribu tahun dan tumbuh dalam sebuah sekte. Dia tidak pernah mengalami kekejaman dunia kultivasi. Ditambah lagi, anggota klan dan ahli dari klan lain mendambakan posisi kakek sebagai sesepuh. Jika adik laki-laki tidak, jika kamu tidak belajar dengan cepat, posisi seorang tetua mungkin akan jatuh ke tangan para pelaku kejahatan itu di masa depan. Ayah meninggal karena metode kotor ini. Sebenarnya dengan kekuatan dan bakat guru, kamu hanya perlu berlatih keras sebentar untuk menjadi seorang penatua. Saya tidak suka kekuatan. Itu hanya akan menyeret dao heart saya. Saya hanya ingin mencari kekuatan. Dengan kekuatan, saya dapat membangun dunia abadi saya sendiri dan menjadi kekuatan yang kuat. Tuan, Anda dapat memikirkan cara untuk melatih Tuan Muda dan membiarkannya tumbuh lebih cepat. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Bagus, bagus. Aku harus membuat rencana. Aku hanya perlu membiarkan dia mengalami berbagai hal dan belajar. Dengan bakat adik laki-lakinya, dia tidak lebih buruk dari para jenius itu. Dia hanya perlu waktu untuk berlatih. Setelah diingatkan oleh lelaki tua iblis itu. Pada saat ini, wanita berbaju putih tiba-tiba menjadi tenang. Alisnya yang sedingin bulan tampak kental karena embun beku. Matanya yang dalam terus mengalir dengan kilau dingin. Di kedalaman kehampaan. Ini adalah sejumlah besar pecahan material yang telah terakumulasi menjadi reruntuhan yang luas. Di kedalaman. Seolah-olah Big Goblin di tengah gua bawah tanah sekali lagi membawa murid-murid Star Palace yang masih hidup untuk berkultivasi. Pada saat ini, Sufang dipimpin oleh goblin besar melewati kabut darah dan potongan daging yang berjatuhan. Saat ini, ekspresi Sufang jauh lebih normal saat melihat pemandangan ini. Karena dia tidak bisa mengubah apapun, dia hanya bisa menutup mata terhadap hal itu. Dai Yi tidak terlihat. Ketika Sufang sedang mencarinya, dia dipimpin oleh Big Goblin ke gua gelap lainnya. Selain itu, ada susunan iblis yang lebih kuat yang memungkinkan Sufang merasakan aura Dai Yi. Ketika dia tiba di barisan, itu memang ruang budidaya Dai Yi. Dia sedang duduk bersila di atas sejumlah besar batu abadi, beberapa permata yang dipenuhi aura iblis, dan sejumlah besar darah yang telah mengembun menjadi kuali. Ketika dia melihat Sufang, dia memintanya untuk datang ke sisi kuali. Alasan kamu memasukkan segel saat itu adalah untuk mendapatkan kekuatan esensi istana bintang. Ya, jawab Sufang jujur. Ini dia. Meskipun aku lolos dari segel, banyak ahli istana bintang yang menanamkan kekuatan segel di tubuhku saat itu, membelenggu mutiara spiritual dan beberapa meridianku. Sekarang, aku ingin kamu mengaktifkan energi vital dari segel itu. Star Palace dan gunakan kemampuanmu untuk bekerja sama denganku untuk memecahkan semua segel di tubuhku. Dai Yi bagaikan patung es, energi vital istana bintang yang hancur secara alami akan dianggap sebagai pembayaran. Energi itu akan memasuki tubuhmu dan membantumu berkultivasi. Kekuatan segel adalah esensi yang ditinggalkan oleh para ahli istana bintang yang tiada taranya. Berapa banyak manfaat yang dapat Anda peroleh darinya? Saya tidak memerlukan pembayaran apapun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda kembali ke puncak Anda. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Aku merasa senang mendengarnya. Sekarang, aktifkan energi vital istana bintang di tubuhmu dan gunakan seni kecil bintang sembilan surga. Terutama penggunaan kekuatan dunia, bekerja sama denganku untuk membuka segel yang tersisa. Ya, setelah Dai Yi memberikan instruksinya, dia segera mulai membentuk segel. Su Fang juga menggunakan seni kecil sembilan bintang surga dan mengaktifkan semua energi vital di tubuhnya. Pada saat ini, dia diam-diam memikirkan apakah dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, bukankah Dai Yi akan menemukan potensinya? Setelah merenung dalam waktu lama, dia memutuskan untuk menggunakan sebagian besar kekuatannya dan menyisihkan sebagian untuk membantu Dai Yi. Siapa? Siapa? Dai Yi tiba-tiba mengeluarkan aura iblis. Di dalam aura iblis, ada beberapa garis segel yang dibentuk oleh energi vital istana bintang. Bang! Di bawah instruksi Dai Yi, Su Fang segera menyuntikkan energi vitalnya ke dalam aura iblis. Kamu adalah dewa virtual 4 Dao, tetapi energi vitalmu sama banyaknya dengan dewa virtual 7 atau 8 Dao. Selain itu, tubuh fisikmu sangat kuat. Ketika dia menyuntikkan energi vitalnya ke dalam aura iblis, energi itu mulai mendekati aura segel istana bintang. Dai Yi melirik Su Fang dengan ekspresi kaget. Lagi pula, energi dunia dalam energi vitalmu telah melampaui dewa virtual, mencapai tingkat dewa roh. Bahkan dewa roh pun tidak begitu mengejutkan. Inilah alasan mengapa kamu bisa memasuki segel dan mengendalikan energi dunia untuk membentuknya. Junior ini naik dari alam bawah dan merupakan realm master di dunia kecil. Secara alami, saya memiliki energi dunia. Tidak heran. Apa yang salah? Jadi kamu pernah menjadi seorang realm master? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang dewa virtual sepertimu berani melakukan perjalanan melalui begitu banyak ruang? Kamu jelas tahu betapa berbahayanya lahan salju ilusi, namun kamu masih berani masuk. Ini adalah keberanian, ini adalah keberanian. Jika virtual immortal biasa melihat anjing laut Big Goblin biasa itu, mereka akan sangat ketakutan, apalagi memasuki ilusoris No Grounds. Sebagai seorang ascender, jika kamu tidak mudah marah, bagaimana kamu bisa memiliki keberanian seperti itu? Terima kasih atas pujianmu, senior. Apakah ini karena Aotian peduli padamu dan secara pribadi memberimu tiga jimat pedang yang mendalam? Alasannya telah dimulai. Energi dunia dalam energi vital Anda membantu saya menuangkan kekuatan ilahi ke dalam segel. Sekarang, kita bisa mulai menghancurkan segalanya. Lepaskan meridian Anda dan bersiap untuk menyerapnya. Oke. Saat dia menunggu, dia menjadi bersemangat lagi. Penantian ini berlangsung selama setengah tahun. Tiba-tiba. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sebelum Sufang sempat bereaksi, demonik Ida Yi menyebabkan ledakan memekatkan telinga keluar dari tubuhnya. Setiap ledakan cukup kuat untuk membunuh Sufang. Jika bukan karena formasi yang melindunginya, dia akan kehilangan nyawanya. Tubuh fisik seorang ahli sangat mengejutkan. Bahkan jika dia memiliki Steri Dylight Sword, dia tidak akan mampu melukai Dai Yi. Setelah serangkaian ledakan, sejumlah besar cahaya bintang dan energi vital tampak pecah dan mengalir keluar dari tubuh Dai Yi yang berwarna darah. Ini adalah kekuatan segel yang ditinggalkan oleh seorang ahli dari konstelasi sembilan surga. Dia tidak sabar menunggu Dai Yi terus-menerus muntah darah. Setelah beberapa saat, dengan izin Dai Yi, Sufang melepaskan semua meridian dan tujuh lubangnya untuk menyerap aura bintang yang hancur dari formasi iblis. Pada saat ini, suara laut terdengar di benaknya. Ini adalah kesempatan bagus bagimu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerapnya. Kamu akan segera menerobos alam keabadian virtual dan melangkah ke alam keabadian roh. Penanaman kekal sungguh ajaib. Tut tut tut. Setelah menyerap energi vital dari cahaya bintang yang hancur, tubuh Sufang mulai bergetar. Ini adalah kekuatan yang melonjak dan meluas di tubuhnya. 929. Di bawah kesadaran Sufang, kekuatan yang melonjak itu seperti tanah longsor, dengan paksa memasuki tubuhnya dan kemudian mengalir ke meridiannya. Kekuatan yang melonjak ini terus-menerus memicu getaran di tubuhnya. Mengapa seperti tanah longsor? Tentu saja ada alasannya. Biasanya, energi normal, seperti ki sejati, ki spiritual langit dan bumi, kekuatan asal dunia, dan sebagainya, akan masuk ke dalam tubuh sebagai sejenis gas tanpa substansi. Tapi sekarang, ki sejati yang keluar dari tubuh Dayyi di Big Goblin adalah kekuatan segel 100 ribu tahun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dari konstelasi 9 surga. Ini adalah kekuatan yang telah terakumulasi dalam tubuh selama 100 ribu tahun melalui budidaya para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan lebih melimpah daripada truki. Tanpa budidaya 100 ribu tahun, mustahil bagi seorang imortal untuk memiliki ki sejati yang begitu murni. Namun, kekuatan semacam ini dari pembangkit tenaga listrik tertinggi langsung mengalir ke meridian Sufang. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya bagi seorang kultivator seperti dia yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Oleh karena itu, kali ini, pecahan segel itu sama menakutkannya dengan tanah longsor di depan Sufang. Mereka akan membuka meridiannya. Jika bukan karena tubuhnya telah mencapai tingkat yang sempurna dan kedalaman tubuhnya yang tak tertandingi, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Selain itu, dia juga menggunakan pecahan dunia dan energi yang murni untuk menekan, memurnikan, dan menggabungkan kekuatan besar ini. Mendesis. Waktu terus berlalu. Beberapa hari berlalu. Beberapa ledakan masih terdengar dari tubuh Dai Yi. Meski tidak seganas sebelumnya, namun tetap saja sangat mengejutkan dan membuat akar telinganya mati rasa. Dari kulit Sufang, kotoran hitam menyembur keluar. Butir demi butir, lapis demi lapis, semakin banyak muncul dan bergesekan dengan aura. Perubahan di luar tubuh ini bukanlah apa-apa. Di bawah kesadaran Sufang, pemandangan di dalam tubuh tidak dapat digambarkan. Sejumlah besar meridian saling terkait, dan kekuatan menakjubkan seperti tanah longsor melonjak melalui setiap meridian. Ki sejati menutupi seluruh meridian, dan kecepatan ini seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Melihat ini, hati Sufang bergetar. Dia takut aura ini akan menelan tubuhnya. Ki sejati dari segel itu tidak hanya melonjak melalui meridiannya, tetapi juga daging dan darahnya. Dari atas kepala sampai ke bawah tubuhnya, dari bawah tubuhnya sampai ke bawah kakinya, dengan cepat terbentuk suatu keadaan dan peredaran darah. Tanpa disadari, satu tahun berlalu seperti ini. Membelanjakan. Sufang, yang sedang menyerap kekuatan segel, tiba-tiba muncul energi kesengsaraan di auranya. Aura kesengsaraan hampir membara, dan akan meledak. Sufang melirik Dai Yi. Dia tidak ingin menerobos di depan orang lain. Jika dia melakukannya, maka banyak rahasianya akan terungkap padanya. Tetapi, jika dia tidak menerobos sekarang, dia tidak akan mampu menyerap energi lagi. Bahkan jika dia bisa menyerap energi lain ke dalam harta sihirnya, itu tidak akan se-efektif melepaskannya langsung dari tubuh Dai Yi. Sambil mengertakkan giginya, dia segera menyalurkan energi yang tersisa ke pagoda enam jalan Suanhuang untuk diserap oleh kura-kura abadi, Bai Ling, Raja Bulu Hijau, dan Goblin besar lainnya. Dia mundur beberapa langkah dan segera membuka semua segel di tubuhnya. Gemuruh. Seolah sambaran petir menyambar Sufang. Tubuhnya gemetar, dan darah muncrat dari mulutnya. Ini bukanlah cedera. Hanya saja energi dalam tubuhnya sudah dalam keadaan mengembang karena tekanan yang konstan. Jika segelnya tiba-tiba dibuka, energi di tubuhnya akan lepas kendali. Kemudian, itu akan menyerang tulang, meridian, dan tian, bukaan dewa, dan otaknya. Bahkan harta Dharma dan rohki Dharma Ungu akan diserang. Saya tidak bisa menahan energi saya lagi dan menghentikan terobosan saya. Terobosan ini adalah kesempatan terbaik saya. Saya tidak bisa melepaskannya. Saya harus menerobos ke alam abadi virtual empat dao sekarang. Dalam sekejap, energi yang sangat besar ini membuat Sufang tampak seperti boneka berbentuk manusia. Energi yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Seolah-olah energinya menyembur keluar dari tubuhnya dan bocor keluar. Setelah pelepasan yang dahsyat ini, energi di tubuhnya mulai berbentuk terobosan. Energi mulai menyerang kepalanya dari dasar kakinya. Mengapa ada 16 meridian khusus yang diisi dengan energi yang jauh di dalam tubuhnya? 50 kaki jauhnya, di dalam penghalang ki iblis. Dai Yi, yang sedang dalam proses membuka segel di tubuhnya dan tampaknya terluka parah, memusatkan sebagian perhatiannya pada Sufang, yang sedang menerobos. Karena dia menerobos, tubuhnya tidak bisa lagi disegel atau disembunyikan. Hasilnya, Dai Yi yang kuat dapat melihat inti emas dan 16 meridian yang miliknya. Dia sangat terkejut. Meridian yang seperti itu unik. Saya telah melihat banyak ahli dalam hidup saya, tetapi tidak satupun dari mereka yang seperti dia. Bahkan para ahli manusia yang mengolah energi yang tidak memiliki meridian yang seperti itu. Dan inti emasnya bahkan tidak memilikinya. Inti emasnya sendiri, itu hanya inti emas yang tertanam di dantiannya. Ada juga ki jahat dan iblis di dalamnya. Bocah ini adalah seorang kultifator yang mengolah ketiganya. Jika ku ingat dengan benar, tidak ada seorang kultifator inti emas di antara manusia yang disebut manusia hampa. Pantas saja pada pandangan pertama, aku hanya merasa bocah ini berbeda. Sekarang aku sedang menjalani kesengsaraan, aku bisa melihat seluruh tubuhnya. Dia sebenarnya seorang voidman. Pantas saja dia bisa bersembunyi dari inderaku. Jika aku manusia, aku mungkin bisa melihat menembusnya. Tapi satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melihat menembusnya mungkin adalah penguasa dunia abadi. Tubuh yangnya adalah harta terbaik bagiku, goblin besar. Begitu aku memilikinya, aku bisa meninggalkan tubuh goblin besar ini dan menjadi manusia. Bahkan jika aku menyempurnakan klon kedua, itu masih akan sangat kuat. Mungkin bahkan menjadi lebih kuat dari tubuh asliku. Sungguh harta karun, pikir yang ki. Tidak heran bocah nakal itu bisa menyelinap ke dalam tanda Segel Prout Heaven. Harta seperti ini tidak mudah dihancurkan. Saya perlu membuat rencana untuk menggunakannya. Sebagian dari yang imortal miliknya telah tertarik pada Su Fang, yang sedang menerobos. Beberapa hari kemudian, Su Fang tidak punya waktu untuk meningkatkan teknik kultifasinya, kekuatan ilahi, atau memadukannya dengan harta dharmanya. Sebaliknya, dia pergi ke batas demoniki dan menyerap kekuatan mengejutkan dari fragment Truki Segel itu. Pada saat ini, kecepatannya menyerap Truki Segel itu tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini karena dia telah melangkah ke alam Dao kelima abadi virtual. Tubuhnya menjadi lebih dalam, dan dia secara alami dapat menyerap lebih banyak energi. Terlebih lagi, dia tidak merasa senyaman sebelumnya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan ini dan mengendalikannya untuk menyerang dagingnya, Meridian, dan bahkan 16 yang Meridian miliknya. Goblin besar di pagoda 6 Jalan Suan Huang juga telah menyerap kekuatan Segel dalam jumlah besar. Mereka bahkan bisa menyatu dengan kekuatan konstelasi 9 Surga. Su Fang juga menelan pil esensi abadi dan membiarkan kekuatan pil itu menyatu dengan kekuatan tubuhnya. Dia juga terus menggabungkan sisa kekuatan dari pagoda 6 Jalan ke dalam tubuhnya. Kekuatan pohon iblis juga merupakan salah satu kekuatan yang membuatnya lebih kuat selama periode waktu ini. Kekuatan elemen kayu di lengan kiri kayu penjinak naga mungkin telah mencapai ketinggian baru setelah dia melangkah ke alam dao kelima abadi virtual. Sayangnya, kekuatan iblis pohon hampir habis setelah dia melangkah ke alam abadi virtual. Jika dia menerobos alam lain, seluruh tubuh iblis pohon akan berubah menjadi debu. Pada saat itu, sumber daya yang tersisa di tubuhnya adalah tiga jimat pedang mistik yang diberikan Aotian Chanhen padanya. Segera, tubuh alam dao kelimanya merasakan bebannya. Dia tidak perlu istirahat. Dia memilikinya secara langsung. Pemberdayaan. Hal ini serupa dengan pemberdayaan. Namun sedikit berbeda dengan pemberdayaan. Kekuatannya sama, dan kekuatan yang sama akan masuk ke dalam tubuh. Itu bukan pemberdayaan. Sama seperti Sufang, dia hanya bisa menyerap kekuatan dan harus memadukannya sendiri. Jika itu adalah pemberdayaan, seluruh tubuh kultifator akan mengalami transformasi. Kultifator tidak perlu melakukan apapun. Ketika kekuatan kultifator memasuki tubuh, itu juga akan memperkuat inti emas, bukaan ilahi, roh esensi, dan segel di dalam tubuh. Dengan cara ini, pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk menjadi ahli. Tentu saja, pemberdayaan tidak tersedia untuk semua orang. Hanya guru dan murid atau anggota keluarga yang dapat menerimanya. Dalam keadaan seperti itu, Sufang harus mencerna kekuatannya sendiri dan memperkuat inti emas, dan tian, bukaan ilahi, dan segel di dalam tubuh. Sebaliknya, gerakan Dai Yi lebih tertahan. Tampaknya dengan bantuan Sufang, dia telah menembus sebagian besar segelnya. Penantian ini berlangsung selama lebih dari setahun. Setelah dua tahun, Sufang membuka matanya. Gelombang aura kesengsaraan muncul dari auranya dan membentuk aura terbakar. Dia akan menerobos lagi. Saat Dai Yi melihat ini, ekspresinya kembali normal. Pergilah. Apa menurutmu aku akan menyingkat bagian terakhir dari kekuatan penyegelan menjadi jimat. Aku serahkan padamu. Sufang melintas dan pergi sejauh seratus kaki. Saat dia membuka segelnya, aura kesengsaraan berubah menjadi api yang menyelimuti dan membakarnya. Kebakaran kesengsaraan juga luar biasa. Itu membawa aura yang murni, awan api ilusi, dan sedikit aura setan dan setan. Seorang kultifator, seorang dewa virtual, dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan luar biasa. Ledakan, 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 Sufang, yang berada dalam api kesengsaraan, langsung hancur dan terkena dampaknya. Dia hampir mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Hal yang familiar adalah sejumlah besar kotoran. Dia menanggung dampaknya setiap hari. Kali ini, dia tidak terburu-buru menyerap kekuatannya. Butuh waktu delapan hari hingga dampaknya berakhir. Kekuatan kemajuan berubah menjadi api dan menyelimuti tubuhnya. Seketika, warna kulit seperti bayi muncul. Dia menelan pil abadi dan mulai membentuk segel. Pertahanan tubuhnya dan berbagai segel abadi semuanya ditingkatkan ke alam enam jalan abadi virtual. Jelas ada enam tanda dao di luar asal inti emas dan bukaan ilahi miliknya. Sufang akhirnya mencapai alam abadi virtual tingkat tinggi dalam waktu singkat setelah melangkah ke konstelasi sembilan surga, menjadi ahli alam enam jalan abadi virtual. Tentu saja, dia ahlinya. Jika dia pergi ke dunia yang hebat, seperti dunia abadi roh enam atau vila jianwu, dia akan tetap menjadi semut di mata semua orang. Secara bertahap, bukaan ilahi, asal inti emas, dan tian, dan pertahanan fisiknya memadatkan segel dan penghalang abadi, mencapai alam enam jalan dalam satu gerakan. Di tingkat kedua pagoda enam jalan suan huang, pohon iblis juga berubah menjadi abu dan menghilang dalam api. Setan pohon diserap oleh Sufang begitu saja. Setengah tahun kemudian, Dai Yi mengirimkan jimat. Ini terlalu tepat waktu, dia baru saja menerobos ke alam enam jalan dan tubuhnya tidak memiliki banyak energi tersisa. Dia menelan jimat itu, energi besar melonjak ke tubuhnya. Tidak perlu berkultivasi, hanya menyatu dengannya adalah kekuatan abadi yang murni. Untuk mempercepat, dia juga perlahan memulai dari tiga jimat pedang hitam. Dia menyerap energi dari mereka. Jimat pedang hitam, dia tidak bisa menyerap semuanya sekaligus. Dia harus menyimpannya untuk keadaan darurat. Butuh waktu empat tahun baginya untuk berhenti berkultivasi. Sufang melangkah ke alam enam jalan abadi virtual dari alam empat jalan. Dai Yi juga kembali normal, dan auranya menjadi lebih ilusi. Pada saat ini, Sufang merasakan auranya dan dengan patuh datang ke depan Dai Yi. Dia menatapnya dengan dingin. Sejak aku membantumu, apakah kamu akan membantuku juga? Demi senior, saya rela mendaki gunung pedang dan melompat ke dalam panci berisi minyak mendidih. Dia menepuk dadanya. Panjat gunung pedang dan lompat ke dalam panci berisi minyak mendidih. Aku tidak suka lidahmu yang fasi. Raja ini sedang bersiap untuk membentuk vaksi monster di dunia manusia. Dia juga akan merekrut beberapa manusia untuk bekerja untuknya. Selanjutnya, dia akan menyerang Black Fiancliffe. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa di kedalaman Black Fiancliffe, ada sebuah makam yang terbentuk dari jatuhnya Big Goblin. Ku dengar para goblin besar di Black Fiancliffe bekerja sama tetapi tidak bisa membukanya. Menurutku mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia di dalam makam. Ini adalah sesuatu yang sulit ditangani oleh kami para monster. Kamu mungkin lemah, tapi raja ini bisa menggunakanmu untuk membuka segelnya. Setelah ditekan selama seratus ribu tahun, tubuh monsterku sangat kuat, tapi kekuatanku belum meningkat. Aku masih bukan tandingan Aotian. Baiklah. Su Fang setuju tanpa ragu-ragu. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika saya menemukan harta karun manusia di makam Big Goblin, saya akan memberikannya kepada Anda. Besiaplah untuk pergi. Dai Yi tiba-tiba meringkuk. Saat Su Fang melayang, dia menghilang dari ruang budidaya dengan untayan monster Ki. 930. Bidang pandang Su Fang baru terbuka setelah Ki Iblisnya menyebar. Dia tidak lagi berada di batas Ki Iblis di gua, dan dia dikelilingi oleh kehampaan yang sunyi dan tak terbatas. Dai Yi masih berpakaian putih, dan beberapa ahli sedang menunggu di dekatnya. Kemudian, lebih dari 50 petani terbang. Mereka semua adalah goblin besar. Semua Big Goblin, termasuk permaisuri Yellow Moon, membungkuk kepada Dai Yi. Selamat atas pemulihan kekuatan Anda, yang mulia. Konstelasi Sembilan Surga mengirim banyak ahli untuk menekan raja ini 100 ribu tahun yang lalu. Tapi hari ini, segelnya akhirnya dibuka, dan raja ini mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Tempat pertama yang dia kalahkan adalah Black Fiancliffe. Dai Yi berteriak, dan salah satu Big Goblin berubah menjadi elang hitam. Itu 10 ribu kali lebih kuat daripada Raja Iblis Hitam di pagoda Su Fang. Elang hitam itu panjangnya hampir 300 meter, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Bailing, Tubuh Abadi, dan Raja Bulu Hijau. Itu menyebar di kehampaan, dan para ahli mendarat di punggungnya. Sayapnya mengepak, dan ia merobek kehampaan seperti bintang jatuh, melarikan diri ke kedalaman gua. Su Fang berdiri di samping Dai Yi. Grid Demon di sekelilingnya juga seperti patung batu. Mereka tidak bergerak sama sekali saat mengikuti elang melewati lebih banyak ruang kosong. Luo. Begitu saja, masa lalu berlalu. Tiba-tiba, Su Fang merasakan bahwa pada saat ini, dia memiliki perasaan berbeda karena benar-benar terbiasa dan menerima dunia hebat. Ayang Immortal mendatangi batu giyok darah, takdir, saya sangat percaya akan keberadaannya. Ada apa? Kamu masih muda, dan kamu tidak percaya pada apapun kecuali dirimu sendiri. Jarang sekali kamu percaya pada sesuatu. Mata Luo berkedip karena penasaran. Di lahan salju ilusi, saya bertemu dengan goblin besar Dai Yi dua kali. Kali ini, Dai Yi melarikan diri dari lahan salju, dan masih ada sebagian segel di tubuhnya. Misi dan ditangkap oleh bawahannya Big Goblin. Saya hampir kehilangan nyawa saya, tetapi kemudian saya bertemu Dai Yi, dan melalui identitas saya sebagai murid konstelasi sembilan surga, saya membantunya membuka segel di tubuhnya. Itu memang takdir. Dunia gap tidak akan membiarkanmu bertemu seseorang dengan sia-sia, apalagi jika kamu sudah sering berhubungan dengan seseorang atau sesuatu. Luo berkata, Dai Yi ditekan oleh konstelasi sembilan langit dan kemudian melarikan diri dari tanah bersalju. Namun, ada segel di tubuhnya. Jika dia tidak bertemu denganmu, akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun untuk dia untuk benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia harus bertemu denganmu. Bukankah ini takdir? Dia juga telah menangkap banyak murid dari konstelasi sembilan surga. Dia mungkin ingin menggunakan murid-murid istana bintang untuk membantunya mendapatkan kembali kebebasannya. Kebebasan. Keraguan tiba-tiba muncul di hatinya, kalau begitu, jika Dau Surgawi, jika Dau Surgawi ingin saya menemui jalan buntu, mungkinkah saya harus mengikuti takdir dan mencari kematian? Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap sama. Lihat aliran sungai itu, ia melewati pegunungan tanpa jalan, tapi pada akhirnya, bukankah tetap mengalir ke lautan? Menurutku semua makhluk hidup di dunia seperti itu. Aliran, pada akhirnya, mereka semua akan berjalan menuju tujuan yang dipandu oleh takdir. Sebenarnya, aku pernah memiliki pemikiran yang sama denganmu. Saat saya merasakan takdir, saya merasa itu sangat menakutkan. Tentu saja menakutkan. Tidak ada seorang pun yang mau diatur sedemikian rupa. Sebenarnya menghancurkan takdir dan dao surga, itulah yang dimaksud dengan menentang. Menentang. Satu kata sudah cukup untuk menjelaskan apa itu kultivasi. Kami para kultivator telah menjalani kehidupan yang kejam sejak zaman kuno. Setelah generasi nenek moyang kami menentang dao surga, kami memiliki peradaban kultivasi saat ini. Takdir dan dao surga. Namun, pada akhirnya, kultivasi menjadi hal yang wajar. Para kultivator tidak lagi memikirkan mengapa mereka ingin berkultivasi dan apa artinya mencari kebenaran. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami hanya dengan mengobrol dengan saya. Jika Anda ingin benar-benar mengubah jalan takdir, Anda harus berani menantang hal yang mustahil. Saya tidak melakukannya di masa lalu dan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Saya berharap jika saya bisa bertahan, saya pasti akan menempuh jalan yang luar biasa. Anda harus melakukan hal yang sama. Luo, aku akan memikirkan cara untuk menemukan batu giyok darah lain untukmu untuk membantumu mendapatkan kembali kebebasanmu. Tubuhmu dan Yuan Spirit hanya ditekan secara terpisah. Kamu belum mati. Selama tubuhmu dan Yuan Spirit menyatu, kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Saya menghargai kebaikan Anda. Maafkan saya karena terus terang. Saya tidak berusaha menyakiti Anda. Bahkan jika Anda 10.000 kali lebih kuat dan menjadi ahli seperti Aotian Chanhen, Anda tidak akan bisa menyelamatkan saya. Tapi aku bisa membantumu menemukan batu giyok darah lainnya. Itu bisa dilakukan. Namun, aku tidak tahu di mana batu darah lainnya berada. Aku hanya bisa merasakan batu darah yang tersisa jika aku mendekat atau menemukan sebagian besar dari batu darah itu. Seberapa dekat kamu untuk merasakan batu giyok darah lainnya? Dunia abadi, tapi bukan dunia besar. Sama seperti dunia abadi di dunia roh, aku akan bisa merasakan darah yang mengalir di dua dunia abadi. Baiklah, maka itu kesepakatan. Membantu Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda juga merupakan bagian dari jalur kultifasi saya. Bahkan jika itu tidak mungkin, saya akan tetap menentang surga. Mereka berdua berada di Kambik Goblin dan di kehampaan yang dingin dan sunyi. Begitu saja, mereka mengobrol seolah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Waktu berlalu, awalnya lambat, namun lambat laun, mereka melihat dunia kehampaan. Mereka menahan nafas dan menunggu dengan sabar. Dalam perjalanan, mereka menemui beberapa nebula yang menakutkan dan beberapa turbulensi. Mengapa nebula begitu menakutkan? Beberapa nebula tidak biasa. Ketika mereka bergerak, jika mereka mempercepat, mereka akan menghancurkan materi di dalamnya, seperti turbulensi spasial di tanah tandus bulan cermin. Untungnya, Big Goblin sangat kuat dan memahami kehampaan dengan baik. Big Goblin telah hidup dalam kehampaan lebih lama dibandingkan manusia. Dengan bakat fisik mereka, mereka dapat bertahan hidup dalam kehampaan. Sekitar dua tahun kemudian, mereka hampir mendekati dunia besar Yuan Lu. Perlahan-lahan, mereka memasuki area luas berisi materi yang hancur di kehampaan. Di sini, tubuh besar bayangan hitam tidak bisa terbang bebas, sehingga berubah menjadi manusia. Dengan Dai Yi sebagai pemimpinnya, kelompok itu diam-diam terbang ke dalam kehampaan. Ketika mereka mencapai kedalaman, turbulensi merobek kehampaan, menghalangi para ahli dalam segala jenis materi. Ada lebih banyak lagi materi yang hancur di kedalaman turbulensi. Tampaknya gejolak ini tidak sederhana. Sufang melihat lebih dekat dan secara tidak sengaja melihat sebongkah batu berukuran lebih dari seratus kaki tersedot ke dalam turbulensi. Pada akhirnya, ia terkoyak-koyak, dan potongan-potongan itu menjadi debu. Ini adalah teror dari kehampaan di luar. Untungnya, para Big Goblin Beberapa Big Goblin segera menghadapi turbulensi dan mulai mengeluarkan hembusan angin iblis ke arah berlawanan, menyebabkan turbulensi melambat. Itu sungguh tidak mudah. Area turbulensi terlalu mengejutkan. Butuh waktu lama hingga turbulensi meredah. Dengan lambayan tangan Dai Yi, beberapa lusin Big Goblin melewati turbulensi. Pada saat itu, semua orang dapat merasakan bahwa seluruh turbulensi menyerang ruang Dai Yi dengan kekuatan yang menakutkan. Untungnya, Dai Yi terlalu kuat. Hanya dengan beberapa getaran, dia melewati turbulensi. Begitu mereka mencapai kedalaman, seluruh Big Goblin tiba-tiba berhenti bernapas. Di sisi lain, beberapa tubuh asli Big Goblin kebetulan terbang di udara. Ini semua adalah Big Goblin dari Black Fiancliffe. Mereka sedang berpatroli di perimeter luar, kata Permaisuri Yellow Moon. Begitu Big Goblin terbang ke sisi lain, kelompok itu sekali lagi masuk lebih dalam, melewati tumpukan material yang besar. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melangkah lebih dalam. Kemungkinan besar karena pergerakan kekosongan, semua jenis pecahan material menumpuk. Sufang sudah tidak asing lagi dengan pemandangan ini. Di kehampaan di luar, ada berbagai macam benda yang terkumpul dari reruntuhan. Itu praktis membentuk benua reruntuhan. Begitu mereka terbang ke reruntuhan ini, mereka merasakan energi alami membelenggu mereka, menyebabkan kecepatan mereka melambat. Selain itu, turbulensi di udara terkadang meningkat kecepatannya. Jika mereka menghadapi turbulensi di udara, mereka pasti akan mati. Bahkan Big Goblin tidak mampu menghadapi turbulensi. Fragmen dan partikel juga akan meledak akibat turbulensi. Segala macam ancaman alam hadir di mana-mana. Bahkan ada beberapa badai yang melandar reruntuhan tersebut sehingga menimbulkan kawah besar. Sufang sekarang tahu bagaimana ngarai dan lubang runtuhan yang dia temui sebelumnya terbentuk. Lihat, Raja Black Fiancliffe. Tiba-tiba, kecepatan kelompok itu melambat. Setelah mendengar kata-kata Big Goblin, Sufang melihat ke depan. Di tengah debu yang beterbangan, terdapat jurang alami. Jurang alam tiba-tiba membentuk tebing yang tak terlukiskan. Tebing iblis hitam. Tebing itu tidak dikelilingi kabut, melainkan kabut abu-abu. Ini mungkin bukan kabut, tapi sejumlah besar debu yang beterbangan di sekitar Black Fiancliffe. Hanya dengan pandangan sekilas, Sufang dapat melihat sejumlah besar ki iblis merembes keluar dari Black Fiancliffe. Sungguh sarang goblin yang besar. Baik di dunia kecil maupun besar, ini mungkin satu-satunya tempat yang benar-benar dilihat Sufang yang merupakan milik Big Goblin. Black Fiancliffe berada tepat di depan mereka. Lebih dari 50 Big Goblin secara bersamaan melihat ke arah Daiyi. Raja. Ki iblis lima warna terbentuk di sekitar Daiyi, mengembun menjadi tahta lima warna. Pergi dan tantang kami. Hanya metode seperti ini. Sufang tidak percaya, sama seperti ini, mereka akan menyerang Black Fiancliffe. Jika itu dia, dia pasti akan memikirkan cara untuk mengurangi kerugiannya dan menangkap target secepat mungkin. Namun dari sudut pandang lain, dengan kultivasi dan kekuatan Daiyi, dia tidak perlu membuat rencana. Dengan kekuatannya, dia bisa langsung menghancurkan lawannya. Hu hu hu. Seekor goblin besar meneriakan beberapa patah kata dari langit. Tiba-tiba, angin setan, awan setan, dan asap hitam menyapu Black Fiancliffe. Iblis. Ini adalah dunia setan. Wawasan Sufang benar-benar diperluas. Lalu terdengar suara genderang perang. Dari awan iblis, asap iblis, dan angin iblis, ratusan iblis muncul. Mungkin jumlahnya ada beberapa ribu. Kebanyakan dari mereka berada dalam tubuh aslinya, dan hanya sebagian dari mereka yang berwujud manusia. Beberapa big goblin mengibarkan sepanduk besar. Beberapa big goblin menabuh genderang besar. Beberapa goblin besar meniup terompet panjang. Mereka menginjak awan setan yang memenuhi langit. Itu seperti pasukan big goblin yang ingin meratakan segalanya dan melahap sungai dan gunung. Lady Yellow Moon berkata, apakah ini semacam opera? He he. Pihak lain juga mulai berteriak. Siapa yang berani berteriak? Ini adalah wilayah Raja Piton Hitam. Dari mana datangnya kelompok iblis lepas ini? Pergi dan jangan mati sia-sia. Dai Yi duduk di singgah sana lima warna dan tiba-tiba melihat ke arah big goblin di sekitarnya. Berhentilah membuang-buang waktu. Anak-anak kecil, bunuh, bunuh. Harta apapun adalah milik siapapun yang memiliki kemampuan untuk menjarahnya. Tidak perlu menyerahkannya kepada Raja ini. Ayo-ayo. Ayo-ayo. Lebih dari 50 big goblin humanoid bergegas keluar dalam bentuk manusia. Namun, mereka tampak seperti big goblin dan melolong ke langit. Mereka langsung menyerang ribuan big goblin yang berteriak di Black Fiancliffe. Senang rasanya memiliki kekuatan. Ini merupakan pengabayan yang terang-terangan. Sufang menoleh dan melihat Dai Yi sudah kehilangan kesabarannya dan ingin merebut Black Fiancliffe secepat mungkin. Meskipun ada urgensi di matanya, tidak ada sedikitpun kemarahan. Inilah keberanian yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Saat dia melihat ke depan lagi, kedua belah pihak sudah bertarung. Lusinan goblin besar dikepung dan diserang. Tampaknya mereka bukan tandingan Black Fiancliffe. Namun, para big goblin ini belum menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Terlebih lagi, serangan mereka dengan cepat membentuk jalur darah. Mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing tembikar. Tentu saja, mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun karena mereka telah bertemu dengan lawan sebenarnya. Bahkan jika Villa Jianwu datang, mereka mungkin tidak dapat menekan big goblin dengan mudah. Dai Yi menyingkirkan singgah sana lima warna dan melayang dengan tenang seperti seorang gadis muda. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah big goblin yang tiada taranya. Ayo pergi, kita akan masuk lebih dalam dan bertemu Raja Piton Hitam itu. Kami akan mendengarkan senior. Temui Raja Piton Hitam. Untuk dapat membangun Black Fiancliffe, itu harus menjadi big goblin yang tiada taranya. Bagaimana hal itu bisa dikatakan dengan mudah. Dalam sekejap mata, Su Fang menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apapun. Yang dia lihat hanyalah gambar hitam yang terdistorsi. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!